Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Syukur Alhamdulillah dalam keadaan sehat wafiat kita bertemu kembali dalam program Lecture Series Presented by Universitas Bawijaya Program Visiting Profesor 3-in-1 Collaboration with YATKI tahun 2022 yang dipersembahkan sebagai sedekah ilmu untuk Indonesia Maju Program ini mendapat dukungan besar dari YATKI dan juga oleh PORTE dan banyak pihak-pihak lain Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan para pihak tersebut Lecture hari ini adalah lecture ke-6 dengan topik masih sama dengan kemarin yaitu, tapi season 2 yaitu High Voltage Substitution Lightning Protection MC this season 2 yang akan disampaikan oleh lecture kita yang terhormat Bapak Dr. Ingenieur Joko Darwanto Gita Karsono sebagai representasi dari unsur praktisi industri dalam program 3-in-1 untuk itu saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Dr. Ingenieur Joko Darwanto Gita Karsono rasa hormat dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir Bapak-Ibu, Bapak-Ibu para senior, Bapak-Ibu anggota YATKI, Bapak-Ibu dosen, Bapak-Ibu dari institusi lain dari BLN dan kepada seluruh mahasiswa dari seluruh Indonesia selamat datang di program lecture hari ini terima kasih disampaikan juga kepada tim supporting yang ada di belakang layar yaitu kepada Ibu Teti dari YATKI dan Mas Indra dari IUPI sebelum memulai lecture akan kami bacakan shot biografi dari Bapak Dr. Ingenieur Joko Darwanto sebentar sebentar nama lengkap adalah lecturer kita hari ini nama lengkapnya Dr. Ingenieur Joko Darwanto Gita Karsono lahir di Solo tanggal 10 Juli 1951 riwayat pendidikan BLIO graduated to science degree in electrical engineering ITB kemudian doctor of engineering sandwich system ITB T. U. Braunschweig kemudian bidang pengalaman BLIO field of expertise apa kepakaran BLIO bidang kepakaran BLIO adalah lecturer of ITB Bandung Institute of Technology sampai dengan tahun 2016 high voltage engineering EMC elektromagnetik kompatibilite EMC based lightning protection kemudian sebagai ketua IATKI Ikatan Ahli Teknik Ketenagaan Listrikan Indonesia lightning protection and EMC elektromagnetik kompatibilite expert kemudian memiliki empat patent granted EGSW for high voltage transmission line EGSW for medium voltage network skin effect grounding and insulation transformer for lightning protection kemudian beliau juga ada satu patent yang registered yang sudah di register dan pengalaman BLIO di bidang EMC based lightning protection system activities jadi aktivitasnya satu adalah lightning protection system Bada NGL Bontang Total Indonesia Balikpapan Senipah Handil Viko Geothermal Power Plan Salah Garut TGI Viko Pertamina PPDN TGI BABU PHKT LAWE LAWE dan lain-lain berikutnya adalah installation installation of EGSW lightning protection for HV and MV line PLN Bangka Blitung sistem Timor NTT PLN Sentral Kalimantan dan lain-lain demikian ya apa itu short biografi dari BLIO selanjutnya mari kita simak bersama materi lecture yang akan disampaikan oleh Bapak Doktor Insinyur Joko Darwanto dengan judul High Voltage Substation Lightning Project 5 MCBIS Season 2 Kami persilahkan Pak Joko untuk menyampaikan lecture-nya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih kehadiran Bapak-Bapak dalam belajar ini ini yang paling rajin ini Pak Mas Gunarto ini senior kita ini ada juga banyak asesor dari Hiles Kayati ada Pak Selamat Susilo Pak Irman Tamar dan ini dari Aceh juga rajin dan Timur juga ada ini terima kasih kehadirannya ini ada juga tetangga Delanggu nih Mas Narno nih terus dari Jerman ini seperti ini dari Brebes nih dan juga ada juga nih Pak Hantoko ini sekarang di Kaltara dulu yang pertama kali penerapan kami penyapatan itu di Gopang di teman Pak Hantoko di sana dan juga di Bangka Berhitung dan di sini ada juga banyak sinosin yang ada ini jadi pada hari ini ini kita nah bersama akan bahas mengenai live version untuk Gado Hindu tapi berbasis EMC jadi kalau boleh ngapain screen ini bedanya ini bedanya dengan yang sistem pertama kalau pertama kita banyak membahas mengenai stressing tegangan dan juga sampai pada penerapan ini kita fokus pada kontrol senternya ini foto-foto yang ada kontrol senter yang sudah istilahnya digitalize sudah elektronik sudah format zero namun instalasi yang di tengah ini jadi saya pakai pointer jadi kalau di sini ini fakta yang ada di kita banyak kontrol senter di Indonesia dan ini ini sudah EMC-based dari cabling-nya dari grounding-nya dari arsternya ini saya dapat di PTP di terhadap terhadap energi jadi teknologi sudah besar namun masih instalasi yang ada di lapangan masih era 2.0 yang istilahnya masih era elektromekanik yang dulu memang andal terhadap EMC EMI namun sekarang sudah harus kita move on ini menyambut mengenakan jalan jadi hari ini kita akan bahas banyak mengenai EMC yang menimbulkan suatu malfunction merupakan suatu breakout bisa tadi ini dimana di sini kemajuan teknologi tak terhindar semakin menggunakan elektronik yang kecil namun sensitif terdapat sebaik-sebaik dan juga gangguan EMI jadi di sini kita lihat nanti dan kita lihat bahwa sampai sekarang masih dikenal menggunai simpatik volt jadi saya rasa sama sebenarnya juga kenal tiba-tiba CP buka tetangganya simpatik itu bukan karena ada hantu jadi di situ kita motong kambing kepala tanpa di sana enggak apa jadi ini memang seperti hantu ini biasanya kita masalah EMC dimana proteksi yang dulu itu 2 protection mechanical technology sekarang sudah ke era keempat processor technology teknologi termasuk PLS sebagian tadi ini dari sini berbagian bahwa science perlu kita terang dapat karena spektrum yang ada di kita semakin luas beragam seperti ini dan semakin tadi kita tahu mengenai teknologi virus itu menggunakan BTS ini semakin tinggi penggunaannya dan ini semakin banyak dan itu juga relay setting itu di 4.0 ini sudah berkata dari palpun yang lalu sudah melakukan satdata EMC semua tidak mau semua produk kronik harus EMC proof Indonesia ini masih ada beberapa lab EMC yang punya hanya satu di Bandung yang lainnya setiap perusahaan punya juga EMC senternya yang banyakkan mereka dapat markingnya kalau tidak dari Singapura dari Malaysia apa sebenarnya keuntungan pertama adalah reliability dan ini saya rasa sudah mutlak dalam penjalanan listrik itu keandalan itu sudah harus ditamakan jadi selama ini kita masih berkutat pada depositi kemenangan AMV-nya namun reliability ini mau tidak mau merupakan usul yang penting sekali apalagi semakin meningkatnya pelanggan PLN industri maka keadalan itu merupakan secara kutlah jadi selain tadi banyak kita jumpai mengenai keadalan tadi dan ini masalah petir ini sudah solve sebenarnya jadi nanti kita bahas tadi apa sebenarnya bisa mengurangi keadalan tadi pada hari ini kita khusus bahas mengenai gradu induk kenapa lightning nanti kita bahas dan untuk minggu depan Jumat itu kita bahas ada pertama adalah mengenai apa petir untuk telecommunication computer center jadi kalau kita punya computer center computer center terus kedua high voltage transmission line dan ketiga ini untuk hazard area jadi masalah yang nyata dari tadi baik mengenai telecommunication center berbeda 5 computer center terus berikutnya adalah mengenai hybrid transmission line dan ketiganya mengenai hazard area dimana kita lihat lagi kenapa kok masih sering terbakar kilang-kilang tangki-tangki pertamina kita lihat teknologi mau tidak mau sudah ke arah jadi sudah menjadi 4.0 generasi bukan sedua lagi analog relay jadi menggunakan tadi advanced technology memory board tadi semakin canggih dan ini mau tidak mau ini satu-satunya terhadap EMC malfunction ini dari beberapa orientasi dari PLN ini masih tinggi hampir seperempatnya itu karena ini malfunction EMC sebenarnya dan ini harus move on terutama ternyata yang kami cuman tidak hanya di kaderunduk juga di power plan jadi saya alami di PLTU Suki PLTU Bangga juga juga PLTU yang ada di pacitan itu masih era-era penjero branding semua tadi itu dan saya rasa banyak PLTU yang masih menggunakan tadi itu ini yang fakta nyata sehingga mau tidak mau kita move on dari PACE 2 protection menjadi PACE 4 jadi disini banyak hal yang akan kita bahas apa saja ini pertama kali kita lihat bahwa yang tidak dialami selama geduindu ini itu geduindu ini selain lagi masalah EMC berbagai sumber terutama dari masalah high voltage yang ada tadi itu harus sendiri jadi ini kira-kira stressing tegangan yang terjadi di garduindu jadi intinya disini tidak hanya tengah tinggi AC ini tapi juga ada impuls jadi ini kita lihat impuls ini lebih berat dibanding AC kalau AC ini biasanya transient hubung singkat seperti tadi kalau impuls ini periode hanya mikro detik jadi punya karakter yang sangat berbeda dengan AC dan disini kita berhenti bagaimana untuk ini dan disini kita lihat searah penduduk ini AC berbalik ini impuls impuls ada tiga jadi switching ini switching switch bridge itu dan tiga adalah disjat jadi kalau tegangan tinggi ini switching ini biasanya nanti kita bahas di tegangan tinggi di petir saja kita bahas kenapa tadi ini padat juga ada masalah disjat mengenai static disjat ini kalau ini ordernya mikro ini ordernya nanosecond jadi beda lagi terjadi nah sekarang yang terjadi mengenai switching yang oscillating juga terjadi ini kita bisa menggunakan untuk cleansing efek di AC16 sekarang kita lihat selama ini EMC ini kita bahas banyak Radiated ME Conducted ME ini adalah frekuensi domain jadi banyak hal ini terutama yang terjadi ini kita bahas selama banyak sekali standard juga ini Radiated Conducted ME ini kita bahas frekuensi domain jadi ini sudah dibahas tiga kali session oleh Pak Denny karena sudah lengkap sangat tadi nah yang kami bahas ini adalah di time domain time domain ini transient mandatory atau lightning jadi kenapa kita menangkir positif gaduh induk kita bicara terutama di time domain ini berbeda sekali dengan domain frekuensi ini kenapa yang kita buat pusat ini kenapa Gaduhindu tadi time domain ini tidak hanya lightning juga karena switching juga lagi karena asin dan sebagainya namun sini kita fokuskan pada lightning kita belum pada time domain ini nuklir belum pada static desert static ini nanosecond nuklir ini bisa sampai nano sampai picosecond kita bicara di lightning microsecond sudah banyak masalahnya EMC ini kemampuan peralatan yang berbunyi baik dan lingkungan yang tanpa menggunakan tekniknya jadi ini fungsi SMC nah petir ini ini merupakan EMI sumber interference yang selainnya tidak hanya frekuensi jadi kalau kita punya impulse itu bisa di-derive menjadi direct for real berbagai frekuensi sehingga bisa malfunctionnya karena pengaruh frekuensi itu nanti kita bicara di masalah masyidding tetapi kalau kita bicara mengenai tadi kandalan itu time domain jadi ini sourcenya seperti tadi lightning ini konsep EMC ini selalu di mana-mana kita lihat dalam mengatasi masalah EMC kita jangan langsung pada victimnya pada korbannya kita langsung proteksi entah bahan-bahan dihujilkan apakah gunakan masyarakat dan sebagainya tapi sourcenya kita reduce couplingnya kita perbaiki baru kita adakan suatu proteksinya jadi ini couplingnya bisa kondeksi bisa induksi bisa radiation menghindari tadi sourcenya kita bisa langkah yang macam-macam kita usahakannya nanti kita bahas pada best practice nanti bagaimana malfunction yang terjadi sematic fault di Gadwindo itu karena hubung singkat atau gangguan pada jaringan JTM apalagi gangguan di EHV groundingnya harusnya lewat sana hubung singkat timbulah suatu malfunction CPI itu secara kondoksi secara kondoksi tadi ini jadi kalau ini nah selama ini yang banyak dibahas di standart itu mengenai radiatif yang tadi kondoksi mengenai prevensi jadi immunity nya kalau kita standar yang banyak di mil-standart itu banyakkan di masalah prevensi dan di tes dalam suatu un-added chamber jadi suatu chamber yang bebas pantulan seperti ini dan ini sudah banyak majuannya nanti bagaimana mengatasi masalah perintah ini kita bahas nanti di shielding jadi kita ada shielding pada bab ini itu bagaimana bahas mengenai masalah prevensi apakah itu conducted radiatif apakah itu radiatif sekarang kita bahas ini source kopling pepat dan ekonviktin ini konsep dasar dulu kita ini banyak dilakukan dimana hal jadi apakah itu penalaian sekarang untuk center di gaduh induk apakah telekomunikasi komputer apakah transmisi tegangan tinggi ini terus juga katakanlah kenapa floating roof tank bisa terbakar meledak itu source-nya kita reduce kita kurangi kopling-nya kita perbaiki yang semula konduktif bisa tidak dirubah menjadi kapasitif terus baru equipment victim-nya kita kasih proteksinya dan ini suatu konsep dasar mengenai penana MC jadi source kita reduce kopling kita perbaiki baru victim-nya kita perbaiki ini source-nya bisa switching search jadi kalau ada switch search ini jadi apa source-nya kita reduce usahakan jangan terjadi switching search dengan cara apa ya carilah suatu CP yang per unit switch search rendah lightening lightening source-nya apa petir tapi jawabannya apa terjadi tadi arusnya merusak terus katanya tegangannya juga bisa menimbulkan pengenal sebagainya jadi ini kita reduce semua hubung singkat fasa ke tanah menurut apa satu fasa lainnya tegangannya jadi baru prevensi domain-nya ini transmitter sebagainya itu masalah mati penggunaan mengenai filter dan ini jadi sini kopling-nya bisa karena suatu cabling di swedja jadi cabling yang ada di gardero kita itu masih cabling yang asal nyambung tidak punya suatu basis yang jelas nanti kita lihat bahwa cabling yang ada ini tergantung pada prevensi dari data yang kita pakai itu jadi berbagai jenis cabling cabling measurement tadi itu apakah perlu pakai sliding apakah perlu pakai armor sebagainya itu hanya khusus mengenai cabling kita bedakan tadi tidak bisa cabling itu asal cabling kamu tadi tidak ada lagi maka shielding kita ini sistem sistem grounding-nya tapi ini kita hanya paham mengenai mesh grounding juga netral grounding dari trafo dan juga pertanyaan netral grounding itu groundingnya sambung mas pertanyaan semua tadi itu karena grounding ini bedakan antara grounding eksternal dengan grounding internal nanti grounding internal tadi itu beda lagi karena grounding itu filosofinya safety jadi bagaimana kita punya device yang sensitif tadinya safe dari masalah radiated emission dari conducted dan juga dari yang lain sebagainya itu tergantung pada sistem grounding dan nanti pada minggu depan kita terapkan mengenai zero potential driven concept jadi grounding yang bisa membuat tadi dalam satu PCB itu delta V-nya 0 sehingga tidak terjadi kerusakan pada device bagaimana grounding tadi jadi selama ini grounding kita hanya mengenal asal nyambung ada juga dirty grounding semua teori ada tetapi yang ada tadi nanti kita bahas di depan bagaimana grounding untuk kontrol center untuk community center dan sebagainya tadi itu grounding bisa sekali terus ini masalah mana kita tadi ini jadi disini copy-nya bisa menggunakan pokok lain jadi kita tahu bahwa jaringan setiap kontrol center masing-masing apakah apa sistem TNS TNC TTI sebagainya jadi tadi kalau EMC base control center gedung bangunannya harus sistem TNS jadi seperti jadi ada 5 5 pengantar RST netral PE ground jadi netral itu adalah untuk harus balik dan sekali netral dibakain meng-groundingkan bodi jadi di sumbernya silahkan di-groundingkan tetapi ujungnya tadi bodi perangkat itu di-groundingkan dengan PE tidak boleh netral netral harus balik ini grounding WFC-based itu grounding sistem di tengah rendah itu juga tadi jadi bisa juga melalui kaptur telpon tiba-tiba kita punya modem semua tadi itu konduktif kaptur telpon tadi dan disini konduktor seperti ini mengenai kopling tadi ini dan yang terakhir mengenai dengan medan-medan magnetik itu dampaknya malfunction baru faktifnya ini bermakai langkah kita penggunaan tadi itu apakah terlalu menggunakan arrester apakah filter apakah sebagainya itu langkah ini dan ini secara tegang tinggi ternyata luar biasa me-nya sumber dari tegangan tinggi terhadap peralatan measurement implementasi kita di ruang kontrol emission-nya copypat sektim-nya resource yang kita bisa pindahkan terus bagaimana copypat-nya ini saya rasa ini lebih luas lagi buat tadi ini transmitter sekarang kita bahas mengenai garduindo pertama ini sama petir petir ini ada empat parameter yang pertama arus puncak arus puncak ini kita banyak tahu mengenai I kali R dibuat tegangan sehingga seolah-olah kan petir itu gangganya sudah sehingga R-nya dibuat di bawah satu um ini selama ini persepsi mengenai grounding itu umnya rendah bahkan sampai sekarang itu mengenai SOP pemeliharaan garduindo itu mengukur mass grounding-nya berapa um di satu um ini masih lama padahal ini hanya salah satu penyebab terjadinya penaikan tegangan di mass grounding ini kalau nanti kita lihat kalau kita punya garduindo petir menyambar penangan petirnya garduindo timbul penaikan di mass grounding nah ini oke apakah itu kali R sebagai tadi tapi di sini bagaimana dampaknya kita bisa atasi bersama dan kedua ini mengenai curamannya jadi kalau arus petir itu merampat dalam satu konduktor akan menimbulkan medan manit nah di IDT ini dikalikan dengan LM timbul tegangan besar tadi itu ini besar sepetir 31 23 nah ini tadi kopling yang terjadi yang utama adalah galvanic jadi ini galvanic ini timbul tegangannya I x IR ditambah L di IDT ini tegangan yang muncul di titik sambar obyek apakah itu perang petir dari gardu induk apakah itu GSW dari tramisi tegang yang muncul itu adalah I x R ditambah L DDT dan L DDT jauh lebih besar lebih tinggi dibanding I x R jadi kalau percuma saja itu hanya R nya diusakan kecil sekali karena L ini mau tidak mau tersebut sekitar satu mikrohidometer tak terhindarkan jadi besar sekali tegangan yang muncul di disambah itu bukan tanah I x M tapi L DDT dan sini kopling kapasitif dirupakan ini pertama apa kalau kita punya awan satu ini awan dua ini obyek di tanah contoh apa contoh adalah lampu di atas kontrol center itu analis analis listriknya langsung nyampung dengan instalasi maka kapasitif tadi antara awan ke tanah atau kabel lampu itu timbul induksi statis petirnya bertepat mana menggelontor tadi masuk ke jaringan rumah kita instalasi jadi jukur semua jadi kalau kita punya kontrol center seling pausa baseball itu karena listriknya ada induksi muatan statis dari awan berikutnya adalah pipa-pipa uap dari PLTP panas bumi itu kan pipa uapnya banyak seperti luar biasa banyak dan mereka groundingnya jilat sekali artinya apa begitu awan diatasnya maka pipa itu termuati induksi statis apa dampaknya begitu petirnya hilang maka menggelontor masuk ke ruang kontrol semuanya jipur semua ini yang tadi kapasitif koplingnya induktif ini yang tadi kalau apa gardu induk kena tegangan tinggi bila tegangan harus mengalir ke ruang kontrol timbul induksi untuk perangkat yang jipur semua sama kalau kita punya ada arus mengalir pada kabel koaksial masuk ke ruang radio induksinya belum tegangan semuanya baru ini radiatif jadi dari tempat ini hanya satu domain tiga-tiganya adalah time domain entah itu LDDT entah I kali ini yang tiga ini adalah time domain yang satu ini hanya free domain jadi selama ini kita fokus akan-akan frekuensi yang utama justru karena time domain dan disini untuk impas itu punya gadget beruda ini sebagai contoh kalau kita punya gardu induk kena petir maka harus petir tadi ini groundingnya di gardu induk ini sistem ini juga sampai ini timbul lah tadi tegangan naik tidak naik naik akhirnya mass grounding seluruhnya ikut naik tegangannya sama juga pada substitute jadi kalau ini substitute maka terjadilah tadi EDP elevated perpenaikan potensial dari mass grounding jadi kalau itu apakah hukum singkat arus hukum singkat tadi masuk ke netral netral ini netral trafo sehingga netral trafo di groundingkan dengan mass dimulai kenaikan tegangan di mass grounding kenaikan tegangan ini ada beda dengan kenaikan potensial yang ada di gardu induk di kontor center maka ada arus mengalir ke kontor center maka MDITT dimulai tegangan kerusakan ini langkah-langkah mitigasi ini coupling bagaimana memperbaiki coupling tadi itu jadi ada empat coupling galvanis yang sebenarnya seperti ini kita berubah dari seperti ini radiatif ini kalau kita lihat di powerbank PLN itu groundingnya dibikin kelabang seakan-akan L ini ini yang suatu pemahaman yang berbeda apakah kapasitif ini modusnya tadi radiatif ini cukup dengan shielding jadi dari empat ini hanya satu yang di domain tiga-tiganya itu adalah di time domain jadi disini mengenai kapasitas tadi pentingnya shielding pada kabel instrumen jadi mengapa itu yang namanya kabel instrumen dari gadu induk corona kontrol itu ada kabel tray kabel tray ini adalah untuk shielding agar kita punya kabelnya tidak terkena induksi positif dari sumber kalau yang ini yang induktif ini bisa tadi dengan cara di pelintir bisa mengurangi masalah tadi itu ini koplingnya ini nah yang pertama kopling kapasitas itu bisa dengan isolating inspiration disini inspiration ini kalau kita preferensinya jala-jala ini katakan bahwa suple listrik untuk lampu tower kalau tadi semua kebutuhan listrik di luar ruang kontrol harus menggunakan trafo isolasi jadi ini masih dalam bahasa Jerman ini buku sudah 40 tahun lalu jadi mereka sangat kuat tadi dan ini aplikasi luar biasa jadi kalau kita punya kontrol center kalau kebutuhan di luar nanti kita lihat contoh mengenai lampu data maka harus menggunakan trafo isolasi sama juga kalau kita punya visat itu bukan listrik itu tidak boleh langsung masuk ke colokan sehingga banyak visat-visat yang jemputan hanya kara-kara listriknya tidak jadi disini ini mesti pakai bahasa Jerman atau pakai balun jadi ini atau pakai ferit yang disini Perlent tadi atau dengan shielding ini ini berbagai upaya bagaimana kita mengatasi masalah kalau tadi tegangannya AC kita bisa menggunakan trafo isolasi tetapi kalau data data ini tidak bisa maka mau tidak mau gunakan tadi katakanlah dengan fiberoptik atau gunakan nanti relay relay dengan relay tadi di era jubanjir masih relay masih aman tapi sekarang sudah tidak bisa lagi menggunakan fiberoptik ini kira-kira galvanic bagaimana membuat groundingnya yang benar galvanic tadi berapa langkah-langkah ini lah upaya tadi mengenai trafosolasi sebagainya atau menggunakan rewire jadi pakai dari seren listrik menjadi optikal optikal jadi respaki ini cocok untuk data nah mengenai langkah upaya tadi kopling induktif jadi disini kita bisa adakan tadi pengurangan kopling induktif per bagi ini sebagai contoh apa kalau antena komunikasi kena petir arus meluat kabel antena masuk ke dalam ruangan maka dampak kopling induktifnya itu kita rusak semua perangkat radio kita nah kita bisa rusakkan dengan ini tapi ini sangat ribet saya pengantar ini lebih baik sumbernya source-nya kita buang artinya upayakan arus pesir masuk ke ruang radio itu hanya tinggal 10% terlindung dan juga grounding dari kabel trans ini yang kita tetapkan di dapetnya bahasa di peritapan ini kabel transnya itu di grounding hanya satu sisi kalau kabel tadi dudukan dari kabel antena di grounding dua sisi maka arus petir jual lewat di kabel petir kemana-mana induksinya akan terhindarkan nah ini yang kita temukan berikutnya adalah masalah penganganan arus ini tukung dokter tadi ini mengenai induktif mitigasinya yang tadi itu bisa juga dengan dibikin konstruksi juga lurus ini berbagai cara positif ini dengan rupanya tadi itu jadi yang ini ini sebagai contoh yang paling bawah ini ini adalah awan awan bermuatan negatif ini adalah wire atau pipa di tanah dimana ada air di tanah sehingga ini bermuatan negatif pipa-pipa PLTP akan kena induksi statis yang ada atau kabel lampu tadi ini sehingga begitu muatan awan hilang maka terjadi kelontoran muatan dari pipa ini menuju ke ruang kontrol terjadilah tadi bahasa tadi jadi langkah pertama bisa dengan tadi jangan tadi kalau kita lampu tadi ya sudah dengan konsep spiration semua kebutuhan listrik di luar kontrol harus gunakan trafo isolasi tetapi kalau tadi berbuah pipa panjang maka groundingnya ini harus berbaiki nah karena ini berupa sejarahnya statis tadi groundingnya bukan dengan sejarahnya hanya kader tapi dengan plastik screening begitu terjadi tadi perbuatan selesai selesai ini sudah berhasil ini kita tetapkan di LTP baik di Gunung Salak maupun di Derajat bahkan di Kamujang ini kapasitif bagian berbicara tadi ini nanti kita bahas yang kapasitim mengenai untuk cabling cabling dari kita punya instrument selama ini tidak pernah dibicarakan mengenai cabling dari gardero kita apakah untuk data instrumentasi dan sebagian tadi ini mengenai kapasitif ini perhitungannya nah ini dari mulai awal kita dalam mendesain EMC itu mengenai readingnya semua tadi harus pada EMC base jadi kita dari awal sudah harus bisa mendesain suatu BCP yang EMC base ini mengenai groundingnya saya rasa ini mengenai captingnya jadi kalau kita punya CT ECV jadi current transfer transfer ini masalah grounding yang ada tadi karena ini bisa merupakan suatu sumber kandalan dari kontrol kita ini konsepnya radiatif itu dengan shielding sebagainya static ini sebagai contoh ini simple jadi seakan-akan jadi kalau kita punya kontrol center kalau kita langsung tangan kita menyentuh meja kontrol center maka ada disedat tubuh kita ke sini ordernya nanosecond dampaknya apa dampaknya banyak IC nya lifetime nya menurun sama hanya kalau kita dari diskette storage kita cabut langsung dari komputer itu ordernya nanosecond maka dampaknya terjadi kerusakan di kita punya IC jadi pengaruh IC ini karena apa karena durasi nya itu nanosecond baik kita mencabut storage device dari komputer ataupun tadi disedat tubuh kita pada meja kontrol nah grounding ini penting sekali grounding capling dan arrester selama ini grounding ini merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem elektronik mempunyai listrik nah ini masih kita dihubungkan dengan apakah dengan single point grounding atau multi point grounding bahkan kalau kita lihat IC dua-duanya itu ada ada multi point ada single point tapi tidak jelas peruntukannya nanti kita sudah menemukan satu untuk mengucap grounding kita ada empat point grounding nanti kita lihat dihitung sehingga masalah IMC itu solve ini sudah kita terapkan di badan NGL kontang kita terapkan juga di instalasi total ilusi di gunung utara ini hanya masalah grounding yang ada sehingga di sini dengan grounding yang benar maka perusahaan IMC problem ini teratasi nah objective grounding adalah hanya dua yaitu safety dan reference ini baru pemikiran teoretis dari buku-buku dan grounding bukan om rendah tapi safety dan sebagai reference nanti dasar ini ini kami gunakan untuk internal grounding dari control center nanti kita mengenal mengenai tadi safety tidak jadi kerusakan dari PCB kita kenal namanya protective earth grounding PE grounding ini kita sebenarnya sekarang bahwa dengan pembinaan grounding ini merupakan suatu cost effective teknik teknik yang sangat murah sekali untuk reduce masalah IMC jadi grounding internal ini harus betul kita teknik ini sudah banyak jumpai yang ada di badak NCL sudah lengkap dengan arrester groundingnya tidak jelas jadi masalah seling trip jadi macam-macam tadi ini pertama adalah internal grounding itu kita perbaiki jadi bukan mencari omnya rendah nah disini masalah penghasilan harus tadi itu ini jadi grounding ini terutama mempunyai empat tujuan satu adalah safety pada orang jadi kita grounding dari mass grounding itu bukan safety pada perangkat bukan pada orang yang bekerja di gardu unduk terhadap tegang langkah tegang sentuh nah ini tadi itu dan kita pelajarkan grounding arrester dengan grounding trafo maka grounding arrester harus terdekat mungkin dengan grounding trafo mass grounding itu adalah masalah safety orang jadi ini mengenai protect people ini baik hubung singkat maupun masalah yang lainnya sebagai suatu referensi poin titik referensi inilah yang melahirkan kami biang sosial namanya zero potential difference concept jadi kalau safety di atasnya 0 itu kalau tadi tidak ada soal tapi kalau ini kita wujudkan di dalam PCB kita kita punya PCB ada kabel data ada kabel komponisi ada macam-macam tadi kalau di atasnya 0 maka tidak akan ada terjadi kerusakan dan tidak ada margin jadi provide zero ini sebagai PI grounding noise control ini istilahnya termasuk noise tadi sebelum mengenai kita punya kabel ini kita protect dengan namanya shielding apakah shieldingnya grupa panel logam rongkontrol apakah shielding ada pada kabel di sini tidak ada radio emission yang masuk kita banget kita ini juga grounding ini mengaliran arus yang tadi itu jadi petir sebenarnya itu tunduknya hanya dua hal pertama oleh logam jadi sebenarnya kita buang ke tanah dengan logam terus keduanya apa medan magnet jadi medan magnet tadi kita kenal kayak Lorenz artinya arus itu adalah muatan bergerak muatan bergerak arahnya bisa dirubah oleh medan magnet jadi untuk mengatasi lightning ini ini hanya menggunakan dua konsep logam atau medan magnet dan medan magnet jadi kita banyak hal gunakan ini ini tadi mengenai grounding jadi kalau kita punya pohon petir ini misalkan ada 10 sapi beteduh ini bisa meningkat semuanya kenapa tegak langkah di kaki sapi jadi tidak hangus badannya tidak loncat ke ininya tapi timbul gradien potensial di kaki mengatasi mengalir arus seperti tadi kaki 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 ke jantung hanya meninggal atau sini grounding pada trafo jadi kalau kita pakai mesh grounding maka stack voltage ini kita radial groundingnya stack voltagenya 0 Juga tos potensinya juga nol. Jadi fungsi dari grounding ini adalah untuk menghindari electrical shock baik tegangan langkah maupun tegangan sentuh. Ini mengenai tadi, kita mengenal macam-macam, ini yang selama ini dipakai, isolated grounding, ground loop, mission-instated ground, multiple natural point, ini semua teori-teori yang selama ini diaju ke kita untuk kontrol kita. Di sini kita punya konsep berbeda, Alhamdulillah, sudah kita terapkan. Terutama gas yang dari Jambi sampai ke Panaran, Batam, kita gunakan step grounding yang berbeda. Jadi memang ada yang multiple, ada yang moni, tapi kita jelas sekali apa yang namanya instrument grounding, apa yang namanya PI grounding, apa yang namanya brain grounding. Ini kita jelaskan. Ini juga teori-teori yang ada berbagai. Jadi kalau kita baca buku-buku teori, terutama dari Inggris Amerika, Barat, itu bingung semua. Kita banyak buku, banyak, tapi banyaknya, tapi nggak ngerti-ngerti. Apa yang sebenarnya ini. Jadi akhir. Kejelas. Jadi di sini, tiba berbagai proses tadi ini berbagai teori tadi itu. Nah ini, sudah ada juga pemikiran ini dari pemikiran istilahnya Barat, dan dikatakanlah Amerika Inggris. Ada sinyal ground, basic ground ini, equipment tadi. Ini masih berupa tadi, single physical location grounding, macam-macam. Ini saya ceritakan tadi, apa yang best practice yang dilakukan oleh teman-teman kita selama ini. Berdasar standar. Jadi mau standar di SMA ini. Grounding tadi. Ini sebagainya. Ini banyak multiple ground, jadi semua diusaha itu tadi itu. Ini semua tadi. Ini grounding tadi. Ini juga single point grounding, ini teori seperti ini, digital macam-macam. Nah ini juga ada yang grounding tipenya seperti ini. Jadi semua ada teorinya. Ada semuanya ini. Dan semua diterapkan. Akhirnya semua juga jebol. Jadi kita harus meneliti bagaimana sebuah ini. Nah ini muncul lagi mengenai tadi, mengenai zoning. Ada NVZ 0, NVZ 1, 2, 3, perubahan zoning ini di atas pasir-pasir atas teru. Ini adalah konsep yang selama ini, baik di IEC, BTE, dan semua tadi, dalam pertipatian, karena kan ada zoning. Zoning 0, itu zoning di luar, yang bisa tersampar langsung. Ada 0A, 0B. 0B dalam darah sudut lindungnya. Ini zone 0. Zone 1-nya sudah masuk dalam ruang gedung. Zone 2-nya sudah dalam remari. Kita zoning-zoning tadi secara fisikali tadi ini. Nah ini hanya menguntungkan pabrik arester. Kenapa? Setiap perubahan zoning dipasang arester. Nah ini kami menemukan konsep berbeda. Ini kita pakai terbatas, tapi adalah zero potential difference concept. Artinya apa? Yang merusak kita punya PCB. Tadi bukan karena zoning-nya. Kalau kita punya RTO, dipasang di gajah window, itu zoning 0, tetapi kalau kita wujudkan PCB kita, tidak akan terjadi malafah mesin dari perusahaan. Jadi konsep yang kita temukan adalah zero potential difference concept pada PCB tadi ini. Ini yang selama ini sadar di personal menggunakan LPZ, Lightning Protection Zone, zoning tadi. Zone 1, zone 2, zone 3, semua tadi. Ini pada akhirnya promosi dari arester. Jadi selama ini kita punya ini. Ini padahal orang-orang yang kita punya agar bisa berada di zone, semuanya zone 1, zone 0 tadi itu. Sehingga tadilah gunung gratisnya. Di bawah saja dikasih mesh banyak tadi, termasuk kalau kita punya PLTS yang ada sekarang, itu mereka juga adanya pakai mesh grounding. Aduh, enggak ngerti kita pakai tadi. Juga kita perlu namanya mesh grounding di bawah kontrol center. Ini membuang-buang misalnya kos yang enggak perlu. Jadi ini masalah perusahaan ini. ada di standar-perusahaan ini. Kalau kita punya ini banyak ada mesh grounding. Mudahkan dulu-dulu tadi. Padahal grounding tadi, penyambungan ke frame hanya mengatasi namanya radiatif emission. Radiatif emission ditangkap oleh panel program ini di punggung tanah. Jika masuklah mesh grounding. Padahal enggak perlu banyak ini cukup. Karena hanya radiatif emission. Ini yang selama ini teori yang banyak-banyak mencapai buku-buku. Sekarang-akan ini bersegalanya. Jadi ini saya jelaskan yang ada sekarang di lapangan. Ini komputer juga. Groning praktisnya. Sekarang-akan masih di sini. Light-pondisi berusaha diri, komputer sendiri, semua beri grounding. Ada di grounding. Ini yang selama ini banyak diacu bingung sendiri. Ada di grounding, ada di grounding, semua tadi ini. Sekedar teman-teman yang banyak sudah pusing mengatasi masalah tadi, kontrol center, yang sering rusaknya berbila-bila, sehingga grounding ada disolated. Artinya grounding tidak bergabung dengan grounding komputer seperti ini. Ini ada perubahan mendasar. Jadi ini grounding praktis yang ada. Pakai arrester, monitoring point, grounding, macam-macam. Ini adalah praktik yang ada sampai sekarang ini. Ini juga macam-macam. Ini perusaha prik, groundingnya ini. Gounding praktis ini. Ini yang ada. Kepering. Kepering kita mengenal tergantung pada prevensi data ketandanya. Jadi ini. Nah, sekarang baru ini kepling. Ini menyakit juga grounding. Ini juga buku dari Jerman, Edzungan Lage, yang sudah 40 tahun yang lebih. Buku-buku sekali. Tapi konseptualnya, luar biasa. Jadi kita mengenal di sini ada namanya grounding apa-apa sebuah bangunan. Itu pakai shielding. Cuma tadi itu. Dan kita mengenal nanti namanya frame grounding. Jadi kalau kita punya frame, silakan nyambung semuanya. Semuanya nyambung ke objek logam yang ada di gedung kita. Apakah itu pipa betonnya, apakah itu grounding macam penangan petir. nyambunglah semua tadi dengan frame grounding. Tapi kita punya satu reference grounding. Satu ini. Yang radial kita gunakan ke dalam suatu kita punya lemari panel. Ini namanya mewujudkan delta V0. Ini kita sebut sebagai PE grounding. Protective earth grounding. artinya apa? Kita punya referensi, maka semua arrester grounding-nya adalah ke titik ini. Sehingga petir datang dari data, dari listrik, dari ini, dengan arrester akan berbegantian sama. Sehingga di ruang ini delta V-nya 0. Maka juga protective earth grounding. ini adalah frame grounding. Bodinya kita frame grounding. Dan tambah lagi instrumen accounting. Nanti kita basit lagi. Ini cukup buku lama. Buku lama, hubungan antara katakanlah gadu induk, penelusenter, RTU yang dipasang di daerah tegangan tinggi. Jadi ada suatu elektronik yang berada di daerah di sini, malah kami kiosknya di sini. Bagaimana penghubungannya ini? Ini kita sendiri, nama sistem sendiri, tidak ada namanya grounding dari ini kita sambung. Jadi banyak literatur mengatakan bahwa semua grounding di luar disambung akan terjadi penjama potensial. Enggak. Yang disemang potensial hanya di satu titik. Apakah di panel, apa ruangan seperti tadi? Disinilah delta BN0. Dengan referensinya past protes grounding. Tapi penghubungan antara kontrol center dengan katakan gadu induk tadi RTU-nya, cabling-nya ini harus jelas. Ada namanya armor grounding-nya, ada situasi management macam-macam. Ini mengenai cabling. Jadi ini buku yang belum kenal IMC, masih 45 tahun yang lalu, belum melihat. Tapi konsepnya luar biasa. Ini masih auser berjalan antara ke. Jadi instansi penang petir luar, grounding-nya tercampung dengan sistem grounding eksternal mereka, frame grounding. Bahkan nanti ini juga apa-apa grounding-nya silakan nyambung. Yang bahaya adalah bukan tegangan. Petir nyambar ini timbulah LTE-DTI timbul tegangan tinggi di grounding ini, silakan. 10 kV, 20 kV. Tapi begitu sampai kita punya PCP, delta V-nya 0, untuk tegangannya 20 kV, tapi delta V-nya tidak ada kerusakan. Konsep ini disebut sebagai zero potential diberkonsep. Ini dasar buku yang sudah lama sekali. Sekarang tadi penghubungan grounding dari gardu induk-nya ke mesh di sini. Ini adalah untuk internet grounding seed layer. Ini hanya satu titik di grounding. Kenapa? Tujuan dari shielding ini hanya sebagai tapis bahwa apakah radiatif, apakah conducting, macam-macam, induksinya jangan masuk ke instrument tadi. Artinya apa? Induksi ditangkap oleh seed layer ini langsung di-grounding sendiri. Kalau ini kita grounding dua sisi, maka ada arus mengalir di seed layer, dampaknya apa? Terus datang di mana-mana. Jadi kalau kita punya dari ruang kontrol gardu induk ke field, instrumen grounding seed layer-nya di-groundingnya satu sisi saja. Apakah yang di-side kita ground-kan atau di kontrol yang kita di-groundingkan? Satu harus open. Ini konsep yang sudah ada di tahun lalu. Nah ini tadi itu akhirnya salah sistem. Ini kita peroleh sistem grounding. Kita punya empat grounding. Bar grounding. Yang pertama adalah frame. Frame ini itu adalah meng-groundingkan semua obyek metal. Artinya baik tadi panel, frame tadi, listrik tadi, apa-apa tadi itu. Ini apa? Semua radiasi emission ditangkap oleh si ruang panel tadi itu dibuang ke tanah. Langsung kembali. Jadi tadi radiasi emission itu cukup dengan namanya shielding. fungsi daripada dari kita punya ekspermen tadi dan nomor tadi agar semua radiasi emission ditangkap oleh panel dibuang ke tanah langsung. Tetapi yang namanya PE grounding, PE ini ini radial dipakai untuk meng-grounding arrestor sehingga di dalam suatu PCB itu ada power kita kasih arrestor, data kita kasih arrestor, sebenarnya revenue adalah di titik ini. Sehingga di PCB kita delta V nya 0. Ini tidak memerlukan nanti konsep LPZ zoning lagi. Jadi kita tidak ada namanya domain geografis yang ada di tadi itu. Kita hanya mengenal bahwa di dalam panel kita delta V nya 0. Tadi ada satu revenue namanya productivity grounding, PE grounding. Di sini konsep yang tadi diwujudkan dengan delta V 0 karena apa? Arrestor kita gunakan dengan satu revenue. Seperti bahwa grounding satu revenue. Revenson apa? Untuk PE grounding. Ini time domain. Kalau di performance cukup dengan tadi frame-nya kita grounding-in ke frame earth. Ikutnya adalah sinyal earth disimpan grounding. IE ini ada apa? Kita punya street wire seperti ini. Kita grow-nya ke IE kemari. Kalau kita punya di sini juga ada UGND di PCB kalau dia merupakan grounding sendiri pakailah sinyal grounding sendiri. Jadi pisahkan sinyal earthing dengan disimpan earth. Jadi kalau kita punya suatu sangat sensitif kita menuju broadband zero maka radius emission kita asli dengan panel frame earth. Terus wujudkan delta binol dengan PE grounding. Terus tadi mencegah adanya sinyal masuk ke instrumen cabling kita gunakan IE khusus. tetapi kalau kita punya satu PCB yang grounding sendiri kecil untuk fungsi dan suatu alat kita gunakan nanti segala jadi ini konsep ini kita kembangkan alhamdulillah ini pertama kali kita dapatkan di badak NGL Buntang mereka sudah punya arrest itu banyak gunung macam-macam tapi tidak clear sudah lebih 10 tahun bisa ditunya tidak ada lagi kejadian trip dan sebagainya dan ini juga saya terapkan di gas dari Jambi sampai ke Bamping Panaran ini tadi dengan konus sistem sudah banyak meredus masalah yang ada jadi tadi apa sourcenya kita reduce koplingnya kita perbaiki baru kita pasang arrest jadi perang pikir yang berbeda dengan selama yang ada kita langsung proteksi pakai arrest tidak jelas konsepnya jadi konsep adalah menggunakan seperti ini ini sebenarnya wujudan dari konsep zero potensial di konsep yang ada ini mengenai tadi penghubungan antara ruang kontrol dengan RTU ini masih berbagai teknik kalau tanpa setting bagaimana bagaimana seperti tadi itu tapi intinya bahwa kalau kita punya frame silakan di grounding di sisi silakan mau tidak mau jadi kalau tadi kita dari dari gardu induk mesh groundingnya kita sambung ke frame dengan ruang kontrol begitu ada suatu elevated di frame potensial ada suatu perbedaan potensial antara mesh grounding dengan grounding di gardu induk ada I mengalir namanya circulating current seperti itu maka di sini silakan tetapi induksinya jangan sampai pada per instrumen dan tadi apa groundingnya di satu sisi kita punya seat buyer tadi itu maka cabling untuk instalasi sensitive harus pakai namanya seat buyer yang ada tadi tidak bisa menggunakan suatu cabling yang seperti untuk relay atau mekanik ini ada seat buyer nah groundingnya di satu sisi saja menghindari adanya induksi dari arus dari armor ke dalam street buyer jadi kalau tadi E di sini khas tadi itu armor tadi ini kita gabungkan dengan frame grounding jadi semua radium emission kita tangkap dengan panel tadi buang langsung ke tanah sebanyak mungkin tetapi untuk tadi di sini street buyer ternamanya E instrument earth groundingnya nanti di dalam dunia masih di bertegangan kita samakan menjadi jeruk dan arus tadi dengan PE jadi sini fungsi dari bar PE PE ada lagi frame ada lagi IE ada sinyal grounding jadi grounding itu bukannya om rendah tapi sistem grounding yang sudah disebut dari zaman dulu green grounding itu langsung kita tata lebih ulang mengenai tujuan berdasarkan EMC konsep shielding ini kita bahas mengenai radiatif emission tadi itu jadi intinya bahwa kita punya peralatan janjitif kita kasih shielding kasih lemari maka ini tapis ini semua propagasi medan tadi ditangkap shieldingnya langsung ada di televisi keluar tadi ini ini teori money shielding macam-macam ini cukup lengkap dan keterbalannya bagi meredamannya silahkan yang punya teman-teman yang seneng di prevensi tadi itu disini skin effect baik-baik kulitnya terjadi bagaimana menghitungnya ini menentukan apa intinya jenis material dari shielding carilah yang punya permeability yang bagus besi sebenarnya jadi kalau panel kita mahal pakai tembaka itu malah tidak efektif karena gunanya apa untuk radiative emission untuk shielding besi tadi itu dan disini ada iron shield ada kopership macam-macam tadi itu gunakan mu nyanyi sebenarnya kalau besi seribu kalau kita kopernya satu efektif efektif tadi adalah permeability dari iron jadi memori panel gunakan mahannya untuk shielding itu dari besi jangan gunakan tebak yang mahal sangat konduktif kenapa kita bukan mencari konduktif kita mencari permeability yang tinggi artinya apa sebaik shielding tapi semua prevensi tadi jangan masuk ke dalam ruang kontrol dengan menggunakan tadi iron shield ini iron shield mi wire nya seribu menurut biasa konduktif memang jelek koper lebih bagus konduktif nya permeability nya juga bagus ini ada lagi protip-posisi kalau kita punya chamber juga kita punya istilahnya penuh udara maka ini bentuk dari shielding yang ada jadi seperti laba-laba sarang tawon ini mengenai grondung shielding nya jadi kalau tadi kita harapkan jangan sampai masuk ke per tabling nya anda bikin kelapang silahkan karena itu bisa merupakan suatu L induktansi per jam tadi masalah penjalanan noise yang masukkan ini 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 hanya gronding ada dan disini shielding ada ini berbagai macam teknik shielding disini kelubi macam-macam ada zinc macam-macam ini teori mengenai shielding sekarang cabling nya ingat bahwa kalau cabling kita kelas 1 ini betul-betul ini sangat sensitif sekali maka mau-nggak individualnya itu kita tarik sendiri ini ada armop nya ada situasi tetapi kalau ini kelas 2 ini boleh berapa per cable 2 cable tadi ada shielding nya ada armor nya ini bisa untuk data kita jadi kalau kita misalkan instrumen untuk relay proteksi jangan gunakan ini kelas 4 kelas 4 ini kabelnya kabel biasa listrik langsung armor ini yang ada gardero kita sekarang masih menggunakan sistem ini jadi kalau jauh dulu elektromekanical oke gak ada masalah tetapi kalau kita sudah menggunakan tadi sangat sensitif maka gunakanlah kelas 2 ataupun kelas 1 yang sangat sensitif jadi ini mengenai cabling ini ini harus kalau kita memesan alat yang baru ingat cabling dari tempat yang kita ambil pecar ukurnya ke ruang kontrol ini harus kita hati-hati harus menggunakan tadi shielding yang jelas ini masalah tadi ini dan begitu nanti cablingnya masuk ke perangkat kita kita punya perangkat tadi apakah sekadar semua yang harus istilahnya EMC harus lulus uji mengenai EMC nah CE marking itu sudah dijamin kalau itu uji jadi disini cabling ini sangat penting sekali nah kaitannya apa tadi untuk menghindari adanya suatu induksi sinyal pasu ke dalam perangkat kita untuk cabling kita nah di dalam nanti mengenai grounding grounding ruang kontrol armornya silakan di grounding ruang kontrol silakan di grounding di mass grounding timbul arus silakan tapi sudah ada silting nah silting ini kita ground di satu sisi saja tidak boleh di dua sisi nah konsep ini yang sederhana namun sangat efektif jadi perubahan pertama adalah untuk pengadaan peratan yang sensitif cablingnya harus menggunakan pas satu dua groundingnya hanya satu sisi untuk siltingnya armor silakan dua sisi ini jadi mengenai macam-macam yang tadi dan ini mengenai kabel tray jadi kalau bisa juga ini namanya cabling instrument itu kita pisahkan antara cabling instrument dengan kabel daya dan ini namanya kita punya kabel tray kalau tertutup bagus sekali artinya apa sudah menghindari adanya radiatif condition jadi untuk fungsi pada kapal terakhir nomor 6 ini adalah untuk menghindari adanya emisi radiatif atau adanya arus-arus liar yang ada di tanah jadi ini kabel di sini bonding memegang peran penting sekali jadi kita pendapat tadi itu cabling nya harus betul-betul sudah era form zero kelas 1 waktu kelas 2 dalam suatu kabel tray sendiri jangan disatukan dengan kabel daya nah grounding nya kabel tadi ini kita mengenal ada frame grounding itu armor nya kita mengenal juga namanya tadi instrument EAP EAP grounding itu hanya di satu titik jadi ini mengenai tepling ini teori-teorinya tadi maksudnya macam-macam ini matematik full vision ini terlalu-terlalu lama tadi jadi kalau Anda baca ini pusing sendiri mana yang benar jadi kita habisannya saja ini berbagai teori tadi mengenai masalah tepling tadi nah ini kita ambil yang E ini ini armornya di dua sisi kita kroningkan seat wirenya hanya di satu sisi jadi ini masih dari buku bahasa Jerman yang kuno tadi tapi sudah berpikir pada Borbon Jero artinya apa radio mission silahkan melalui pada garbura armor tetapi untuk seat wire untuk titik ini jadi ini mereka bisa menghitung jadi mereka mati yang terkuat menghitung tadi itu tinggal kita perspektif kita terapannya jadi ini sudah ada teori dasarnya cuma terapannya selama ini yang ada itu ini jadi hanya armor saja kita kita punya perinya tidak ada siltingnya yaudah tegangannya luar biasa dapatnya apa malfunction ini ini tadi masalah tadi atif emission dan juga masalah emission lainnya arrestor ini masih ada waktu saya rasa arrestor adalah pebatas tegangan jadi kalau kita bicara kita mengenal USF seating bilnya katakanlah kita punya perangkat punya bil katakanlah kita biar trafo tegangan 2020 bilnya itu di 5000 volt nah ini UST ini ini tegang potongnya tegang potongnya dibawah bil yang kita proteksi dengan setting matching tertentu jadi disini mengenai arrestor fungsinya ini kita mengenal ada gas jadi gas arter ini mampu sampai arus tinggi sekali tapi tegang potongnya juga tinggi sekali disini kita mengenal istilahnya ini gas 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 uplater ada glide uplater jadi zaman dulu itu gas ini katakanlah asar kancing jadi kalau dari Telkom ada banyak segala itu hanya berubah gas paling murah tapi disini katakan seperti ini jadi berupa kurva yang parabolik artinya untuk petir yang curam juga tinggi sekali beda dengan varistor kalau varistor itu data dengan potongnya karena ini parabolik jadi petir tinggi petir juga tinggi jadi kalau ini gas elevator gas detaktor ini ada semacam dielektrik begitu ada art timbul gas gasnya memadamkan ini jadi fungsi arrestor pertama adalah memotong overportage dipotong pada suatu titik di bawah bil yang kita proteksi kedua membuang arus petir ke tanah ketika memotong volokaran obis singkat kalau gas ini memang dipotong ini ya apa gangan tetinya dibuat tapi volokarnya bablas jadi gas ini arresternya paling murah tapi tidak bisa memotong volokaran ini varistor ini sender diode varistor tadi ini tegang potongnya data tadi volokarannya langsung pada di sini ada berhenti volokarnya ini juga sender diode nah ini setiap pabrik arus pasti ada data ini 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 ada gas arrestern ada varistor ada sender diode diode gas ini tegak potongnya tinggi bisa sampai ribuan volt varistor ini juga cukup tinggi ini rendah jadi kalau kita memotongsi elektronik kita pakai ini tetapi ini begitu tadi arusnya yang ngalir itu hanya 10 ampere kalau kita mengalir 60 ribu aja berpecah langsung maka untuk bisa mengalirkan arus yang besar 60 ribu ampere tapi tegang potongnya rendah kombinasi antara gas dengan dioda namanya cascade arrester harus bertingkat jadi ini kita ada dua arrester begitu masuk di sini yang kerja adalah jender diodanya aman kita proteksi tapi antara gas dengan dioda ini ada namanya decoupling pilih decouplingnya induktor jangan tahanan pertahanan ini bisa mempengaruhi namanya buddha resistance dari instrumen dengan adanya L maka LJT terus naik semua yang kerja adalah dioda yang berikutnya yang kerja adalah gas arrester artinya apa tegang potongnya rendah kita punya perangkat aman tapi arus peternya bisa tinggi dibuang ke tanah namanya cascade arrester pertingkat ini kita gunakan tadi gabungan antara bisa far restore dengan deoda arrestor dengan jantar tadi ini nah satu hal yang penting sekali adalah ini unspressed side nanosecond jadi kualitas arrestor bukan ditentukan berapa arus mampunya bukan ditentukan tegang fotonya tetapi waktu jawabnya respon timenya disini adanya adalah nanosecond jadi kita tidak bisa gunakan dioda yang elektronik nanosecond yang bekerja nah kualitas arrestor mahal murahnya ini bukan oleh arus meletasi pada respon time nanosecond jadi kita setahil ini tidak sebuah panggilan arus yang mampu memenuhi kita ini kenapa ini menggunakan ding oxide dengan impuritis yang betul-betul kecil sekali teknologi tinggi sekali jadi kalau pada respon timenya dan banyakan apresiden yang buat dan Amerika atau penanti sedih jarang mampu sampai ini ini untuk fine suits proteksi halus ini 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 masih bahasa jawa kuno masih tadi suspegel ini tegangan potongnya sustrum arus petirnya terus ini madem-madem tempat arus jai tempat timenya untuk crop suit sama dengan fan suit jadi ini gambaran utama mengenai arrester jadi dalam arrester selain tadi tegang potongnya arusnya tapi yang penting adalah mengenai respon timenya ini ini yang saya lihat tadi mengenai cascade arrester untuk mendapatkan tegangannya rendah kita gunakan dioda tegang potongnya hanya sekitar 20-30 port tetapi kita gunakan cascade bisa dengan paristor bisa juga dengan gas ini gas ini tinggi dengan potongnya yang tadi dioda tetangannya tapi ini arusnya tinggi ini arusnya kecil sekali nah kalau tadi makanya disini ordernya responnya bahkan micosecond disini nanosecond micosecond dan disini antara ini ada namanya induktansi L boleh ada juga R kalau ketahanan maka arus pengantin disini akan mempengaruhi burden resistance sistem pengukuran sehingga bisa mempengaruhi sistem pengukuran tadi itu kita gunakan L L di titik tegangan maka sini akan naik tegangannya begitu kerja pertama ini aman berikutnya arus pengantin ini juga ini adalah inti dari arester yang ada dan utama tadi unspressed side yang diperhatikan di nanosecond bahkan kekosecond jadi kualitas arester ditentukan oleh respon time ini gengel ini inputnya ausgengel outputnya ini masih buku bahasa Jerman tadi yang tadi ini tapi selalu dimasukkan mengenai unspressed pentingnya respon time respetis ini ada adalah kita tahu ini banyak gadu induk tidak hanya PLN juga yang di tadi mana benar apakah grounding kita gabungan dengan bodinya atau pakai solator jadi juga ini disolasi tapi juga manjur ini artinya apa sampai saat ini tidak jelas maksudnya tapi kalau ini kita gabungan dengan mas guning ini dampaknya jadi tadi gambar tadi begitu ada hubungan singkat atau terlebih RST maka harus mengalir ke netral jadi kita tahu jalur kita adalah tiga kawat RST baliknya netral netralnya adalah ke NGR kita di sini terjadilah karena ini sambung dengan mass guning terjadilah penaikan mass guning tegangannya dan di sini mass guningnya naik tegangannya di sini kita punya kiosk instrumen di yang tadi itu namanya IDP terjadi defensa potensial netegangannya kabel armornya ini nyambung dengan kabel guningan ini NGR terhubung dengan mass guning harus hubungi singkat dan ketidaksempangan menunjukkan IDP defensa potensial pada mass guning ada kenaikan tegangan di mass guning berikutnya adalah guning panel kiosk ini yang menunjukkan mass guning sedangkan di sini punya guning sendiri arus mengalir ke gedung kontrol sebut sebagai sea guning karen jadi istilah IDP sudah ada sejak dulu yang Anda tadi nah ini mengalir arus dari mass guning ke ruang kontrol melalui armor kabelnya nah itu sudah existing yang tidak mungkin bisa kita apa-apa akan yang tadi sehingga apa kalau kita tadi dari apa mass ini memang tadi untuk data yang sangat jadi gunakan kabel dengan kelas satu atau kelas dua jangan kabel sekarang ini untuk kelas tiga dan empat kalau kalau tadi ke menanggih tadi itu dibolah kena ketegangan di sininya maka terjadilah tadi sakan atau malvangsen ini mekanisme terjadinya sinyal palsu dan palsu tadi itu yang berasal dari kejadian hubungi singkat baik di tegangan menengah maupun tegangan tinggi PLN nampaknya apa harus mengalir ke ruang kontrol ini jadi apa pertama kebelingnya kita gunakan yang kelas satu atau kelas dua kedua grounding internnya kita improve kita lengkapi lagi dengan kata-kala filtering ataupun dengan arsen yang penting tadi ini tadi itu jadi syuting karen akibat timbul adipal potensial merupakan penyipat vaksinyal yang membuat malvangsen peralatan circuit breaker membuka sendiri EDP ada potensial terjadi karena netral travel baik HPE itu menghubungi dengan mass-coding atau juga kalau kita banyak bebannya harmonisa digital ada arus arus harmonisa dari kenaikan tegangan di netral maka instrumen kabel tadi itu kabelnya tidak hanya menggunakan armor tapi ada seatbuyer dan groundingnya di ground 1 diksi saja sedang kabel armor tadi itu silahkan dikonekan di 24 tadi ini ini jadi cablingnya harus AM ship-based instrument cabling baru kita lengkapi dengan search protection network builder jadi kita jangan langsung menggunakan proteksinya tapi kita reduce penyebabnya dengan cara apa perbaikan cabling perbaikan gronding ini untuk menyegati bolingan pasum ini pemberian grounding tadi menggunakan instrument kabel jenis AMC-based yang tadi install internal grounding sistem dengan PE FE dan IE grounding jadi perubahan tadi itu yang ada pasang ke arahester ini kita lihat jadi ini kita lihat ini yang grounding ada di instalasi baik power plant maupun di kontrol center yang ada di sekarang ini jadi groundingnya warna hijau kuning ada yang di kelapang semua tadi itu ini di kelapang ini jadi nggak tahu maksudnya ada L padahal kita bukan yang ini yang di kelapang itu per instrumentnya bukan cabling groundingnya nah ini adalah kontrol center yang ada yang sudah ke corporate zero serba digital ini konsep groundingnya yang kita terapkan ini konsep mengenai tadi Johnson boxnya ini yang harus kita terapkan mengenai internal grounding yang tadi itu cablingnya MC-based jadi ada shieldingnya ada armornya seperti tadi itu nah ini ini yang belum diimprove tadi ini sudah diimprove sudah menggunakan cabling ini ini semuanya tapi sudah bermacam-macam di pesan arrestan tadi itu masih juga terjadi masalah begitu kita perbaiki istilahnya cabling kita benahi mana yang namanya grounding shieldingnya mana grounding FI-nya semua tadi itu answer-nya juga khusus tadi grounding FI-nya adalah ini jadi ini kita tidak langsung sudah arrestan tapi pembunahan mengenai grounding cabling seperti tadi untuk aman kenapa yang kita protek ini betul-betul peralatan elektronik yang sudah sangat sensitif jadi apa harus bebas dari ini apa shieldingnya ini dengan lemari panel yang tinggi penobility-nya grounding-nya itu ya nah antara grounding grounding jadi grounding tadi PEIAP kita pasang namanya spark gap ini jadi ini tegas sehingga terjadinya bidang potensial itu langsung dalam order mikrodotik penyambung yang ada jadi ini penyamaan potensial tadi jika tadi petir tadi penyambangan tapi hanya ordernya mikrodotik ini penggunaan berapa arrest yang penting ini ya untuk answer power-nya ini datanya ini DC-nya ini AC-nya kita pasang ini juga ada signal art pening ini yang jelas ini best practice yang kita terapkan di PLTP derajat yang tadi ini ingat grounding-nya ini adalah print art sendiri tadi ada lagi PE-E ini jadi ini grounding-nya untuk IE ini kita pindahkan minimal 3 bag FE, PE, dan IE kita pasang namanya SPARTAB ARESTER ini ARESTER kita pesang jadi ini sebagai suatu masukan dan di jasen block juga kita tahu tadi itu yang di grounding hanya satu sisi jadi kalau incoming-nya sudah di grounding disini harus open ini kita solasi open disana kita konsilakan ini juga memegang peran penting mengenai grounding di jason box jadi kalau misalkan antara Marsaling Kios di Gado Hindu dengan rumah kontor jason box maka grounding-nya juga kita perhatikan situasi tadi itu ini situasi hanya satu sisi di grounding-nya musim ini sebagai kesimpulan akhir bahwa EAMC itu kemampuan dari peralatan bekerja normal dalam nuansa medan etim tidak terhindarkan bahwa peralatan sedif kita berada dalam nuansa medan etim yang istilahnya dan dia tidak boleh melibatkan perkembangan teknologi informatiknya sangat cepat jadi proteksi interpretasi tadi menguatkan 0% namun semakin kecil namun semakin sensitif dalam propagasi etimatic interference era for penjero ini masih banyak diterapkan dalam kepling grounding siliting yang ada kita punya Gado Hindu maka harus ditinggalki menjadi for penjero dengan improvement tadi kepling grounding siliting tadi berbasis EMC ini kemudian dapat sekali moderator Pak Dofil waktunya ini jadi mohon maaf ini slide-nya sampai 200 jika mungkin satu persatu terjelaskan pokoknya nomor ini bisa berulang kali nanti ada rekamannya jadi Mbak Rini nanti membuat rekamannya di di jadi secara pelahan bisa disinak ulang mengenai internet ini jadi guru elektor ini memang bisa lebih cepat menyebar banyak tadi dan bisa secara tahap diikuti melalui rekaman ulang dari yang ada tadi demikian terima kasih perhatiannya Pak Dofil silahkan baik terima kasih kepada Bapak Doktor Insino Joko Darwanto yang sudah menyampaikan materinya dengan apa namanya menarik dan ini sangat mencerahkan bagi kita semua ini kok ada ini kok ya sebagai laporan Pak Joko pada saya gak tahu kenapa ini kok ada dua ini ada dua equipment kecilkan yang satu barangkali kemarin itu HP saya matikan tetap ini ada HP volumenya kecilkan sekali ini sudah 0 HPnya sudah 0 tidak tahu dari mana baik laporan Pak Joko bahwa jam 9.17 tadi pesertanya 298 Pak Joko luar biasa peminatnya baik langsung kita membacakan pertanyaan 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 yang ada mulai dari Bapak Mas Gunalto yang kenapa ya ini ya saya ingat tahu ada tiga pertanyaan kemudian dari Pak Sultan pertanyaan kedua dan ketiga dari Pak Kukuh keempat dari Pak Abdul Sakur kemudian dari Pak Kukuh lagi tapi dibawahnya ada Pak Ali Mas Har itu nomor 6 baik pertama dari Bapak Mas Gunalto pertama adalah sebagian besar atau bahkan semua GI memiliki PLN sistem proteksinya masih era 2.0 belum EMC base untuk menjadikan EMC base yang perlu disesikan adalah A cabling sistemnya B grounding sistem dan yang ketiga C instalasi sistemnya apa saja yang harus diubah untuk ketiga sistem tersebut di atas agar sistem proteksi GI menjadi EMC base itu pertanyaan pertama mau gue coba di jawab dulu terima kasih Pak Mas Gunalto memang ini yang kami sampaikan ini secara umum Pak ya sebagai peringkasan lah tapi yang jelas itu akan dilihat satu persatu Pak sebentarnya karena masing-masing GI itu beda-beda Pak yang saya jumpai sendiri itu GI Tupuali di Bangka itu tinggal sedikit perbaikannya Pak jadi groundingnya kayaknya sudah bagus mereka sudah ke arah korupan jero sehingga upaya lakukan tadi itu hanya tadi pelengkapan arister saja dan pemberantar grounding tetapi kalau saya maaf tadi yang tidak gitet-gitet di diri kembangan katakanlah itu gawat itu Pak juga banyak kita di kesugihan tadi itu itu gawat Pak masih serenanya sangat mudah terjadi tadi itu sehingga memang kita lihat tadi apa perangkatnya yang mereka pasang sehingga kalau mereka masih kelas 3 kelas 4 ya kita ubah menjadi kelas 2 groundingnya bagaimana kita benahi yang tadi dan perubahan internal grounding kalau bisa jadi 4 bar grounding frame earth PE earth s earth sama e jadi itu semua tadi jadi anak SPN atau suatu di memiliki bar grounding single grounding apa pasernya seperti itu jadi ini maka di cabin yang kita menahi kedua internal groundingnya kita menahi dan yang kita di itu baru mana yang pokok tadi kita proteksinya tadi pak karena ada kemungkinan ini nah untuk kita ada lampu di luar ada pelendayan di luar itu saya rasa mereka juga punya tower juga pak punya tower punya lampu di luar itu pun di masukan dari sana jadi memang ini tenor pak yang saya sampaikan masih secara garis besar itu pun sudah berubah berubah pura pikir kita namun masing-masing tadi itu kita harus pakai asis bersama pak disini istilahnya kami sudah punya penyak lama lama seantinya organisasi kita bisa kerjasama ayo sama-sama kita akan asis semua untuk kita bersama pak berubah terjadi mal fungsin gara-gara hanya DTM ada fungsin buka CV sendiri sudah bukan zamannya pak jadi kita siap untuk kerjasama tadi nanti apa ini sudah merupakan feeling sebenarnya pak jadi yang saya dapat ini ini memang teori-nya saya baca semuanya baik teori dari berbagai berbagai Jerman saya coba organisasi saya tetapkan Alhamdulillah berhasil pak saya datang di Ketan Indonesia terus saya datang di Derajat di Gunung Salak di Petamina sudah saya mencerapkan pak jadi ini best practice yang berarti dan itu bukannya apa ya di istatat ada ini single point grounding multi point grounding apa itu tidak disebutkan pak Amerika ada dd grounding tapi yang mana saya jelaskan dan ini suatu kata temuan nasional yang turun tadi itu kenapa mereka punya teori luar biasa pak tapi yang punya praktek teriangan di Indonesia kita kait dengan berdewa jadi Alhamdulillah walaupun tidak ada dana penelitian dari pemerintah dari TV kita ada kesempatan meninju banyak gabinu PLN juga tadi ini fakta nyata bukan apa-apa kita untuk kandang kita bersama ini mari kita kembangkan ini bukan masalah lagi emc bisa di kata sip kita sampai sampai tinggal pasuk banyak yang babinya CB terus HP buka sendiri itu beda breakdownnya dari letting serve itu ada namanya time to crash bisa menuncat ke jaringan yang lebih jauh jadi ponsel yang menuncat dari pas ke ponsel karena ada suatu malpansion sip yang buka terjadi itu makanya kita buang dulu yang banyak apa terjadi malpansion terjadi tadi hanya tadi kalau lihat hanya simple cabling yang kita lihat apa alatnya bagaimana kalau masih menggunakan elektromekanik ya sudah aman tapi sudah level 1 2 ya sudah mau diganti bagaimana groniknya bagaimana ini ini saya hanya menjelaskan best practice yang saya alami ini maksud saya ingin disini mari kita sama-sama untuk kita bersama terima kasih Pak David Ini ada pertanyaan lanjutan. Setelah diperbaiki, gangguan bisa dijamin berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Mungkin kalau berkurang pasti ya. Gak tahu kalau hilang sama sekali. Mas Bundi, Pak. Jokong. Ya, kita punya banyak pengalaman. Kalau tadi karena gangguannya listening, kita namanya ada push counter. Ada landing counter, ada push counter. Reconter itu mencatat kalau ada arus petir yang nyabar, dan itu menunjuk. Itu biasanya di external. Push counter, kalau ahnester bekerja, jadi gronding ahnester tadi, gronding ahnester tadi ke PE grounding, kita pasang push counter. Jadi kalau bekerja, nunjuk push counternya, digital tadi. Nah, ketika itu nunjuk, gak ada gangguan, ya sudah. Namanya teknologi, itu namanya kesalahan, kegantung ada. Justru majunya teknologi, karena ada kegagalan. Tapi kita ada di kensi tadi, kita adanya push counter. Yang bisa sebagai wasit, tadi itu, tadi ini. Masa jauh-jauh. Kita pengen jemukan alaman yang di computer center yang di Gunung Utara dari Bapan, udah aman hampir 10 tahun, tiba-tiba dibawa lagi. Hanya karena-kara salah penyambungan kabel antena. Tapi push counter gak nunjuk. Jadi kita pilih wasit pertama kali adalah push counter, kedua kali S-Bruit Drawing. Jadi kalau gambarnya tadi kita pasang, ada suatu perubahan instalasi, itu berubah tadi, terjadi kegagalan. Jadi itu pentingnya namanya maintenance. Itu mengecek ulang. Antara yang terpasang, dengan tadi mulai dari S-Bruit Drawing dari awalnya. Insya Allah, Pak. Kita berkembang kecari, Pak. Jadi kalau ada kegagalan, kita bisa teruskan ke mana-mana sebelumnya. Jadi bukan berdewa. Gak ada berdewa. Teknologi itu terus berkembang. Jadi memang tadi, kita ada suatu sistem yang kita kembangkan, bagaimana kita ada monitoring, sejujurnya tadi itu, karena kita mampu solve, kita kasih masyarakat di kita. Gak ada teknologi itu namanya berdewa. Ini ada Pak Gisariman Orang Mesin. Itu efisienci 1% kukuh. Gak ada 1%. Gak ada. Kalau mekanikah, itu 70%-20% oke pergi, Pak. Itu yang tadi ini. Ini yang ada di sini, Pak Jirudara mekanikah, ada Pak Risli, itu adalah Ivan Purwana, ada dari Sipil, Pak Narno. Gak tahu ini. Jadi banyak teman-teman kata-teman terjumur itu. Jadi terima kasih ini. Pak Narno, Pak Risli, Gak Riuman. Jadi para enggak kita bisa nonton masalah kandarability. Dan ini bisa terdapat tidak ada di total center kebindung. Di mana-mana, Pak. Jadi hampir sama tadi. Jadi saya jumpai di KTP, Geragak, Badak NGL, terus Kestisen, dari Jambi sampai Panara, dan sebagainya tadi. Sekarang kita menangan juga Pertagas, terus Potamina, Lawi-Lawi. Jadi banyak isilahnya selama ini mengandalkan teknologi yang tidak termonitor. Ini termonitor. Jadi kalau kita sudah terapkan dari konsep ini, ada gambarnya, ada push counternya, kita ada rejensinya, ada wasitnya. Untuk macam-macam apa-apa. Terima kasih, Pak. Ya, berarti bisa dipertanggungjawabkan, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Saya yang jawab, Pak, orang jawab, Pak. Yang tanggung, saya, Pak. Ini satu lagi pertanyaan dari Pak Mas Gunarto. Terkait ekonomi ini kayaknya. Apakah sudah pernah dihitung berapa biaya mengubah sistem proteksi GI menjadi MCBIS? Berapa persen kira-kira biaya perbaikan GI terhadap harga GI? Kata, Mbak? Sangat relatif. Makanya perlu aja sebelumnya. Kira-kira apa kekurangannya. Baru kebutuhan pembenaran tadi itu. yang jelas saya bilang tadi itu dihitung tubuh Alibaka itu tinggal hanya arester. Tapi yang namanya sutet yang dikembangan, pesugian, pesugian, itu banyak sekali, Pak. Karena terjadi apa? Itu kita tersegmalaya, pesugian, kita bedan. tiba-tiba ada sinyal palsu dirasakan dihitung bedan sama pesugian malaya. Hanya gegara dijadian dikesugian. Hanya masalah grounding tadi. Jadi banyak yang palsu yang dirasakan dihitung yang lainnya oleh gitar yang berikutnya tadi. Jadi ini yang seperti yang ada tadi itu. Silahnya masalah biaya itu kita ases bersama-sama. Kita kenapa? Bukan murah mahalnya. Karena putih-putih ini bukan murah mahal. Kalau murah tapi enggak ada gunanya, benefit dan cost-nya. Benefit apa? Kalau terjadi vote berapa kerupiannya, terjadi istilahnya blackout, itu enggak terhitung. Jadi kalau kita lihat murah mahalnya, enggak akan nyambung. Ini bukan bonus istilahnya break point, bukan ini. Ini masalahnya keandalan debility. Keandalan tadi sangat vital yang dampaknya bisa break out, yaitu juga attenikos sebenarnya. Karena kita bicara tentang keandalan debility. Sama. Ini baru-baru saja kita mengajarkan di PTU Tanjung. Ini tempatnya di Tabalong di Kelimatan Selatan. Sudah bagus sekali semua tadi itu. Hanya masalahnya ada BTS telekomsel di atas sana. Sumber segalanya. Jadi memang kita ases semua tadi, mana kira-kira penyebabnya. Walau pikir MC adalah source-nya. Kita lihat. Kopling-nya kita perbaiki. Nah, untuk mencari source-nya tadi, yaudah. Kita ases sama-sama. Sehingga solusi tadi tergantung pada penyebab tadi itu. Nah, Gadu Induk yang punya Pak Atur Mukles yang dipakai itu, yang terbaru untuk Bali, itu sudah menuju ke 4.0, Pak. Itu kosnya lebih murah. Jadi kita bicara bukan murah-mahal, tapi mengenai benefit yang terjadi dengan tata apa yang ditimbulkannya. Ini konsepsi proteksi, Pak, ya. Bukan benefit kasih. Sampun, Pak Joko, saya teruskan untuk pertanyaan dari Bapak Sultan. Pak Sultan. Assalamualaikum, Pak Joko, yang saya hormati. Mohon bantuannya dibuatkan rangkaian-rangkaian grounding pada GI dan gardu distribusi 20KV seperti yang Pak Joko jelaskan, agar saya dapat melihat via gambarnya yang seharusnya atau tidak miskom. Demikian, terima kasih bantuannya. Sukses selalu untuk Yatki. Mohon, Pak Joko. Mohon gambar. Itu kalau gambar itu SPLN-PLN diperbaiki dulu, Pak. Itu sudah, Pak. Kalau tidak, Pak. SPLN-nya itu diimprove lah. Yang tadi itulah. Kalau tidak berarti seperti itu, benar-benar apa-apa ya. Kita case-percase beda-beda. Hanya fundamentalnya yang harus Pak Hantai tadi itu yang kita sampaikan. harus mengetahui, Pak. Ikutinnya di pulak-pulak. Akan menutup sendiri, Pak. Bagaimana solusinya. Karena benar-benar beda, Pak. Jadi forum ini forum analisis, Pak. Jadi bukan praktikal lah. Praktikalnya silakan antar kembangan sendiri, Pak. Dan tadi analisis tadi itu sudah benar-benar awalnya lah. Karena GI benar-benar beda, Pak. Tapi kalau kita tadi baca seluruhnya, kita punya kemampuan begitu ke side lihat, oh ini, 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 ini apa solusinya. Yang beda-beda, Pak. Jadi mohon maaf ya kalau suruh menggambarkan tadi ini bukan gambar teknik. Misalkan bikin apa ya pembangunan rumah itu bukan, Pak. Jadi tergantung ini menjadi solusi, Pak. Solusi masalah keandalan. Oke. Terima kasih. Jadi gitu, Pak Sultan. kesnya itu bisa macam-macam sehingga tidak bisa menjadi patokan satu gambar. Jadi memang harus dilihat problemnya. Dan di sini memang Pak Joko memberikan apa ya, konsep yang apa, terkait dengan grounding terutama tadi. Itu sudah diberikan dan Pak Sultan bisa menggambarkan sendiri berdasarkan basic yang sudah diberikan tadi. Begitu, Pak Sultan. Ya, terima kasih Pak dokter, Pak Joko. Usul, Pak Joko. Usul. Oke, monggo, Pak Mas Gunarto. Monggo, sama-sama kita buat Pak Gunarto. Ya, jadi karena tadi ternyata belum pernah ada pengalaman perbaikan. Jadi, saya usul kita perbaiki saja salah satu gardu induk untuk menghilangkan tadi cablingnya diperbaiki, groundingnya perbaiki, juga instalasinya sehingga betul mulus, betul-betul MC base protected. Nah, nanti dievaluasi. Jadi, dengan cara demikian ini sebagai kelinci percobaan soal biaya saya kira ya saya cuma usul, usulnya ya keperen mestinya. Ya, mudah-mudahan ini bisa disetujui sehingga betul-betul apa yang disampaikan Pak Joko tadi nanti di hari depan itu sangat bermanfaat, tapi mungkin perlu kelinci percobaan sehingga kita tahu persis berapa biayanya tadi bisa menjawab berapa persen dari harga gardu induk nanti selanjutnya ya terserah yang memiliki. Terima kasih Pak Joko. Itu usulan. Oh enggak Pak Joko. sudah lama Pak. saya juga banyak agrope tadi itu. Juga malah kita ada semacam berdasar dengan engineering. Ini katanya nggak mudah Pak. Masuki institusi tidak mudah Pak. Jadi kenapa Pak Joko jadi memang tersebut rupanya enggak tahu. Tapi kalau saya sebagai akademisi Pak ini hanya murni saja. ini ada masalah dan kita sanggup untuk mencari solusinya. Tetapi di bahasa PLN beda Pak. Untuk datang saja ke SAIT waktu dulu zaman di Bino meledak tadi sampai saya minta bantuan dirjen saja enggak bisa ke SAIT Pak. Kenapa terlalu meledak Pak. Jadi enggak mudah Pak. Hanya teman-teman yang terbuka tadi Pak Sumaryadi itu Pak FB tadi kasih kecepatan Pak datang ke terbakar yang terlalu di Cirebon terus masalah yang di kesukian itu karena pertemanan hanya melihat Pak. Kalau tadi solusinya ini mungkin Pak Mas Gunato bisa mencari tadi satu referensi mana apakah kita di kesukian apakah kalau yang di Cendere itu terlalu kompleks yang terlalu apakah kita kecepatan ada masalah atau kita pedan saya pulang kampung dengan Pak Narno semua pas orang ini kita pulang kampung kita pedan jadi mungkin Pak Mas Gunato tadi bisa mencari calonnya kita sudah menaruh tadi itu untuk ininya Pak ya mudah-mudahan ada yang memikirkan masalah ini betul-betul kalau enggak dicoba ya enggak bisa kan Pak nah kalau enggak dicoba ya masih di tataran teori dan masalahnya tetap kita hadapi problem-problem gangguan-gangguan tetap tidak terselesaikan itu tadi mudah-mudahan nanti mungkin lewat Bapak Mas Gunato itu ada sampling yang bisa digarap gitu ya karena Pak Joko juga ada banyak kesulitan nanti mungkin lewat dari orang PLN pertemanan itu bisa terlaksana itu Mas Gunato ini spirit dekop sampai itu luar biasa Pak dekop spirit luar biasa Pak jika kalau ada orang luar masuk itu rasanya waduh berat Pak ini hanya teman-teman yang terbuka Pak padahal kami punya guna mentalnya punya kacamatanya lah untuk melihat tadi lah Bapak kan udah sibuk dengan operasionalnya yang tadi itu kalau kita kan guna mentalnya kebetulan saya di Jerman itu lima tahun di masa EMC dan itu termasuk pertemuan antara time domain high voltage dengan telekomunikasi domain dan itu waktu tahun 80-an itu juga baru pertama kali EMC itu di ajarkan di Jerman saya termasuk yang tangan pertama ikut gulah beliau jadi ini sudah menjalani di tegangan tinggi dan saya lima tahun dilap tegangan tinggi beroke EMC tadi jadi sudah terbentuk feelingnya Pak itu tahun-tahun itu di AIC juga sudah mulai dibicarakan Pak ingat saya di AIC itu tahun 80 berubahnya Pak masih pokok tinggi masih diajarkan di Tio Bronspe baru diajarkan mula-mula EMC itu gara-gara apa perdebaan romatum di pantai barat Amerika semua komunikasi pantai barat rusak semuanya mereka di tataran domain prevensi Pak nah di tegangan tinggi itu itu maju di time domain mereka bicara plasma teknologi Pak jadi saya belajar plasma itu ternyata masalah EMC semua di situ time domain baik kita lanjutkan apa lagi Pak Joko dari Bapak Buku Nugrahadi bagaimana konsep agar trafu tidak ada tegangan ketika disentuh mengingat ada tegangan langkah itu pertanyaannya demikian Pak Joko jadi apa tegangan sentuh itu karena ada beda tegangan antara badan kita dengan bodi trafu nah badan kita ini menginjak tanah maka tegangan tanah itu harus sama dengan tegangan trafu itulah gunanya mass grounding mass grounding kan menggrondingkan trafu sehingga tegangan langkah kita itu nol dan kita kaki kita juga sama dengan tegangan trafu sehingga mutlak trafu itu disampung bodinya dengan mass grounding mungkin di pasisinya tadi itu sehingga orang tidak ada masalah post voltage step voltage jadi namanya grounding itu bukan om rendah tapi connection nya lebih penting penghubungan tadi itu kita tadi mass grounding di trafu di gadu hidup gunanya tadi untuk menyamakan tegangan jangka kita dan juga tegangan jantung kita jadi nol dan perlunya kenapa di tempat gadu hidup ada batu supaya tadi itu istilahnya cepat air itu masuk ke tanah dan itu udah kering batu tadi itu di elektrik jadinya dan kita pakai sepatu kan jika kalau kita tadi sekarang kita floating jadi APD kita kenakan untuk masuk gadu hidup itu mutlak pakai sepatu juga untuk susah pakai rinnya terus pakai sakung tangan kalau bisa pakai helm semua tadi itu itu APD itu termasuk sikap kerja jadi sesekali jangan tidak menikah APD tadi untuk gadu hidup secara teknik tadi untuk mass scrolling tadi betul-betul nyambungkan dengan berditerapu baik baik demikian Pak Kukuh gimana Pak Kukuh saya kira sudah bisa ditangkap dengan jelas kemudian yang keempat dari Pak Abdul Sakur monitor Pak Abdul Sakur monitor Pak Dapir semangat Pak Dapir semangat bajet kali ini Pak bisa bergabung takon-takon langsung Dwewis semangat Abdul Sakur dibacakan saja sama Pak Dapir oh dibacakan oke terima kasih Pak Abdul Sakur pertanyaannya demikian tadi dijelaskan konsep baru grounding system tidak mempermasalahkan resistance atau tahanan mohon penjelasan mengapa demikian yang kedua bagaimana kalau itu kaitannya dengan impedansinya yang nilainya besar ada grounding systemnya naten Pak Jokok jadi saya bilang tadi grounding system adalah safety safety kalau tadi kita punya istilahnya instrumen yang groundingnya harus 0 itu fungsi instrumen tetapi yang mengatakan grounding di bawah 5 ohm itu hanya grounding instalasi tegangan rendah listrik tidak ada grounding garduino standarnya tidak ada grounding tadi itu karena grounding garduino tadi safety pada tegangan langkah dengan sentuh penghubungannya apa selain penghubungan ke obyek instalasi tadi sampai ke pagar pagar yang bawa harus dihubungkan kalau tidak apa itu pegawai lagi senderan di pagar kakinya ke mesinnya ya sudah di belakang tegangan modarnya jadi safety bukan om rendah jadi connection paling penting tadi itu tadi namanya om rendah tadi itu berapa om itu hanya level tegangannya untuk memudahkan dalam pengerjaan kontraktor tadi ambil 5 om kalau sampai 50 om tegangan lebih tinggal bermasalah jadi yang ada omnya itu hanya instalasi tegangan rendah 5 om yang tadi itu tapi bawa mesh grounding untuk apa penghubungan mana penting tadi itu sama grounding untuk neutral grounding itu harus kecil supaya apa resistansi NGR tetap dipertahankan jadi grounding untuk safety sebenarnya tadi masalahnya beda-beda sama grounding untuk katakanlah saya punya paten IG SP 30 ohm 40 ohm tidak masalah tidak usah harus om rendah jadi sudah berfungsi jadi kita sudah instalasi metode jadi minggu depan ini akan kita bahas mengenai projek petir untuk telecommunication control center untuk jaringan transmisi distribusi dan untuk tadi hazard area dan ini saya rasa masalah praktis yang kita jumpai tadi untuk berikutnya awal Agustus kita lektir 7 kali itu mengenai nuklir energi jadi sudah saya berdekat dengan BRIN jadi nanti kita kita kelihatannya kalau ke energi terbarukan itu kita banyak ke air matahari macam-macam tapi energi baru dengan yang besar tadi mau tidak mau nuklir itu sudah merupakan suatu pilihan yang penting untuk kita kita tidak bisa mengandalkan matahari PLTP juga tapi kalau nuklir ini kelihatannya solusi makanya seri rektir untuk YATKI ini Agustus kita mulai dengan menenukulir energi dari mulai fundamentalnya sampai masa tadi itu itu selainnya untuk kita sebagai YATKI ini kita cepat juga lompat untuk mengikuti perkembangannya jadi ini tiga satu lagi kita tentaskan mengenai masalah tangki terbakar terus masalah terkomenin karena saya punya patent sudah dipasang lebih 800 BTS XL proven terus yang tadi untuk kontrol senter juga sudah banyak kita jadi masih banyak hal yang perlu kita bahas jadi kembali ke tahanan tadi selama kita mengenai tahanannya mengenai infekansi tanah macam-macam silahkan kalau saya mau tiga selama tidak timbul tegangan langkah selama fungsi pelatan jalan tadi sudah jadi dampaknya karena filosofi grounding adalah pertama safety kedua reference itu saja sebenarnya terima kasih Pak Abdul Sakur Terima kasih Pak Abdul Sakur Dasbundi Terima kasih Pak Pak Dobir dan Pak Jok sesuatu yang mencerahkan yang baru terkait dengan grounding tadi karena grounding ada di mana-mana termasuk yang di gardu induk di rumah pun demikian sistem kelistrikan kita juga apalagi yang terbaru tadi juga pada akhir sesi lihatannya disampaikan grounding menjadi sangat penting karena banyak juga PLTS PLTS Pak Dobir menjadi sangat terima kasih ini sangat menarik dan setuju kalau pekan depan ini mulai tentang pengembangan nuklir ini karena menjawab semua tantangan ini kelihatannya mungkin itu dulu terima kasih Pak dari Semarang Pak Dobir terima kasih Pak Abdul Sakur untuk PLTS itu macam-macam pakai dihitung MTV groundingnya padahal aduh kalau lihat di Jerman Pak itu sangat beda sekali proven sekali jadi grounding PTS tadi itu bagaimana induksi bagaimana jangan ada pengaliran pada itu penghubungannya bukan omnya renang gak bukan pakai mask grounding banyaknya pakai mask grounding dihitung apa MTV berapa ininya aduh itu terlalu jauh jadi ini juga yang terjadi tadi kalau perlu minggu depan kita bahas mengenai grounding PLTS boleh kita bahas tadi itu karena itu sekarang sekarang pembim PLTS grounding itu penting sekali untuk PLTS ini kita bisa berbagi apa yang dipasang di Jerman yang memang kadang-kadang Jerman itu low profile gak mau muncul tadi itu tetapi teknologinya itu diterapkan proven tadi itu di standar juga banyakkan ngikut ke VDE tapi interpretasinya sudah kemana-mana juga salah tadi itu ya kebetulan saya lebih lima tahun di Jerman jadi bisa memahami teknologi kembangan di Jerman ya oke nampaknya memang saya mengikuti Pak Joko memberikan materi mulai dari Yadki sampai sekarang ini banyak yang masih bingung Pak Joko terkait dengan grounding ini mungkin akan lebih baik juga terkait grounding PLTS itu juga disampaikan karena sekarang lagi banyak ke arah sana juga baik selanjut selanjut dari Pak Ali Masa Pak Ali monitor Pak Ali Pak Ali mau bertanya langsung supaya wajahnya kelihatan atau gimana ya boleh boleh ini membantu Pak Dobir biar Pak Dobir capek rupanya Pak Dobir ya monggo Pak Ali ya ini Pak Joko ini ada apa dua pertanyaan ini ini tentang ini spare gap yang dipasang antara FE PE dan IE ini ini bagaimana kita memilih spare gap tersebut ini kriteriannya seperti apa kemudian yang kedua ini kan sudah kita masuk ke grounding elektrodenya kan jadi dari tiga dari SE FE PE IE nah kita jadikan dua jadi SE sama IE begitu Pak ya nah ini apakah persyaratan di grounding yang dua-duanya itu yang terpisah itu apakah mempunyai persyaratan yang sama sebagai contoh tadi misalkan kalau saya di grounding maka ya disitu itu tegangan langkah kita atau tegangan langkah kita yang kita perhatikan gitu nah untuk yang IE ini juga sama mempunyai yang sama dengan SE untuk elektron groundingnya jadi terima kasih Pak Ali Masar ini mengenai grounding SE dan IE kalau sinyal ground SE itu ada di BCP itu kadang-kadang berkaitan dengan fungsi dari perangkat peralatan karena mereka syaratkannya harus sekian ohm tadi itu dia itu sendiri kalau IE itu grounding pada S1 Earth itu shifting wire itu mau 30 ohm 40 ohm gak masalah kenapa dia hanya membuang membuang induksi statis dari armor ke dalam pair cable kita pakai namanya shift wire seperti itu itu mau cepat boleh mau lambat boleh sama halnya kalau kita punya tangki mau kita ngisi tangki BPM mau ngisi ke Pertamina JPU kan pakai penghubung ada bondingnya itu pakai R kalau gak pakai R maka terjadi desert besar sekali sama halnya kalau tadi kita untuk silbanyanya itu sangat ini sekali kecil umnonya itu masalah lebih cepat terjadi induksi kemana-mana jadi untuk IE bisa di atas 10-20 gak masalah tetapi untuk sinyal ground itu memang tergantung pada perangkat yang diperlukan tadi kalau tadi tidak diperlukan satu referensinya itu IE bisa gabung dengan SE PE 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 pun di gunung di tanah yang bisa gabung dengan FE karena di tanah itu terserah jadi gak perlu pakai spark cap jadi antara FE sama PE tadi itu tapi tapi kalau bayangin membership tadi itu spark cap tadi untuk penjamin tadi begitu ada tegangan berlebih disatnya terjadi spark cap itu sebagai preventif apa saja Pak sebenarnya di situ apakah ada semacam tegangan untuk spark cap itu ada spesifikasi tegangan tertentu itu sekitar 2 kv karena yang berbahaya itu itu sekitar 2 kv itu tidak masalah karena itu harusnya Pak kalau kita ambil spark cap yang kecil kayak sekancingnya punya telkom pecah dia Pak karena ada harusnya besar Pak dan itu kalau kurutan itu misalkan sekeluaranya besar sekali itu bisa besar sekali tegangan itu sekitar di atas 2 kv tidak apa-apa jadi itu intinya itu untuk ini Pak untuk semacam bonding begitu atau untuk membuat ekopotensial ekipotensial spark cap jadi bukan itu itu hanya untuk kalau terjadi penaikan tegangan salah satu tidak berbahaya pada orang kalau terjadi tegangan salah satu kan loncat ke orang loncatnya tadi kan tidak tidak di atas 5 kv kita untuk sedukan di sisi penyamatan itu untuk sesuatu sama halnya kalau cabling dari uang kontrol ke judul kontrol kita potus itu tidak ada harus mengalir timur tegangan itu berbahaya ke orang tegangan itu kita pakai sparket ini bisa juga sopsinya armornya selatu kita buka timur tegangan sparket bisa jadi sumbernya kita buang jadi kalau insyaalnya kita udah terlanjur kabel instrumennya nggak bisa diganti ya sudah jangan ada arus maka armor tadi kita lepas kita lepas dari buahannya dengan ruang kontrolnya kita pakai sparket maka kalau tadi kita punya proses ternyata cablingnya itu kelas 4 nggak ada apa-apa nggak ada susah ya sudah jangan ada sumbernya jangan ada arus mengalir dari mask running ke ruang kontrol yaudah di ujung masuk ke ruang kontrol kita gergaji kita lepas open timur tegangan kan tengah tinggi kita pakai sparket parket di atas dua kafe masalah kan terima kasih terima kasih Pak Jokong itu nggak ada teorinya Pak itu beskati saja Pak Ali sudah puas nggak puas ya puas sekali pencerahan pencerahan ini dari Bapak Largo Novi Suara Pak mungkinkah mungkinkah sumber daya listrik kita gunakan dari sinar surya maksudnya matahari ya mengingat wilayah negara kita dikalis sekatulis diwa kalau ini kan sudah diterapkan ya saya kira ya terima kasih tanggapan Pak Jokong mau nggak mau semua resurs EBT terbarukan itu kita manfaatkan karena trennya itu sales soldnya murah Pak tapi kelemahan sales soldnya adalah intermittent hanya sekitar 6-8 jam sehingga ditemukan teknologi baterai jadi kalau kita punya baterai luar biasa maka andalan utama sales soldnya itu luar biasa sehingga walaupun 6 jam kita sempat dalam baterai bisa untuk melistrik dan itu dan kita punya banyak lahan luas yang bisa dimanfaatkan sebagai contoh yang ada di Batamina Hururukan itu di Katex Cepron itu kan banyak well-well bomba antara well masih terbuka itu bisa dipakai sales surya masalahnya tadi kan tidak bisa pakai langsung itu kan DC itu simpen pakai baterai luar biasa jadi prospeknya luar biasa sales surya pertama harganya semakin menurun terus teknologi baterai itu akan bisa sold sehingga kalau tadi baterai lithium itu sales surya menjadi antara utama bisa untuk kita karena kita kaya dengan matahari dibanding angin kalau angin itu kita kecepatan anginnya merendah sekali dan lebih dominan sales surya baik demikian penjelasan terkait pertanyaan dari Bapak Largo bagaimana Pak Largo sudah puas baik kita lanjutkan pertanyaan dari Bapak Gunawan terima kasih sudah ya terima kasih baik saya lanjutkan pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi pertanyaannya adalah apakah kurikulum pengajaran grounding dan shielding dapat disatukan dengan EMC mohon arahannya terima kasih demikian Pak Joko ya kurikulum itu istilahnya tiap uni beda-beda Pak saya waktu itu berhasil memasukkan EMC jadi kuliah wajib di S2 gak bertahan Pak jadi masih gak mudah Pak sebenarnya kalau soal grounding EMC EMC saja sudah jelas diperlukan itu di S1 jelas gak bisa masuk karena gak ada waktunya S2 berubah jadi pilihan akhirnya gak ada yang ikut yaudah enak saja jadi gak ngajar jadi itu masing-masing uni beda Pak gak tahu saya dapat BA dari putranya Pak Brahim dari UGM ingat Pak Brahim Pak kata udah-udah meninggal Pak Brahim Mamsah jadi itu ada Pak T. Hariono Pak Brahim itu sama-sama waktu itu di TV ini minta supaya kuliah ngajar IMC di UGM Budamada kalau ngajar lebih baik kita pakai lecture seperti ini aja lah online lah sekalian banyak sekalian lah mau apa sosialisasi lah waktu tadi jadi nanti justru ini setelah anuntur kita di tekan tinggi kita padahal Pak jadi dari mengenai punah mental mengenai pengujian testing pas akur mengenai isolasinya kita buat seri elektor lah jadi pengembangan dari engineer jadi kita bikin di sini aja Pak bukan karena seri pencuri Pak jadi kronik itu bagian dari IMC jadi IMC itu sangat luas pendomain pasti domain udah beda sekali itu kronik itu bagian dari IMC Pak karena kronik juga untuk terlalu terbiasa semua terima kasih Pak baik terima kasih ini pertanyaan terakhir Pak ini masih 6 menit lagi untuk 10.30 pertanyaan dari Alimatu Sadia penangkap petir untuk penangkal petir struktural sekarang ada tipe modern air terminal dengan inisil lidah petirnya tapi di lapangan malah tidak pernah tersambar konternya selalu 0 yang kena justru peralatan instrumentasinya sebenarnya tipe ini efektif atau tidak Pak itu Pak sesama biskota jangan menjahuri Pak karena sudah puluhan ESE saya turunkan Pak baik yang di petir saya apa dia tersabar itu kroniknya enggak benar mulai petirnya kemana berbahaya tersabar tersabar juga kemanusinya jadi ESE itu fungsinya sebagai frankling root biasa dengan sudut indung kalau dia bisa menarik 20 meter itu adalah bohong besar dia tidak ada standar di dunia yang mengatakan bahwa unstable emission bisa menarik petir sampai sekitar ratus meter enggak ada dia fungsinya sebagai frankling root biasa dengan sudut indung adalah 60 derajat dan ini mau dipasang dimana dan karena itu misalnya semacam pil dewa jadi jago si marketingnya tadi kalau bahasanya positif karena memarketingnya pentingnya penang petir tadi mengenai gagal tungganya alhamdulillah kalau orang jawa nganggur rancang tangan di depan sampai mata ke bawah mana gagal ambil berbaiki berbaiki usaha saya marketingnya jadi yang saya tangani sudah banyak tadi yang yang sudah capek mereka menggunakan macam-macam akhirnya datang ke saya alhamdulillah jadi listrimer tadi dipasang dimana-mana hampir semua minyak juga PLN juga pasang juga namanya IMT silahkan pak itu akhirnya gagal ini sudah tadi gagal akhirnya juga kontak ke saya kalau kita dalam sana jadi banyak yang saya repris pak karena fungsi ESE itu itu hanya external protection itu pun hanya sebagai Franklin Road biasa yang ada dia tidak mencentuh mengenai internal jadi jangan heran kalau kenapa justru bikin rusak semua internal itu saya alami di balai pengut gas balai pengut yang di Nadal Riau itu hampir membunuh orang karena groundingnya itu tidak benar bulapeternya masuk ke kapal hati hampir kena orang sama yang terjadi di PLTP derajat itu juga ratusan di pasang pak tidak punya masalah nya jatuh belum masalah tapi akhirnya saya suruh di grounding kenapa yang ada sistem kapal sistem grounding yang menggeluduk dan menuju ke air menuju ke bahaya itu marketing yang luar biasa orang percaya selanakan berdewa ya biar aja pak tapi yang jenis itu aset masyarakat ini banyak yang istilahnya dibuang mau istilahnya pusar minyak mau penamina mau total semuanya pakai listrim dan saya rasa mungkin mas Gunato masih ingat waktu kita bikin dulu pak jadi waktu tahun 8 bulan dulu pertama kali datang itu bukan listrim radioaktif waktu itu saya rasa mas Gunato masih ingat jadi antara ITP dengan LMK PLN dengan VATAN kita bikin rapat bersama radioaktif memaksakan untuk bikin standarnya kita kumpulkan antara ITP PLN BMK macam-macam tadi muncul tadi suatu keputusan bahwa belum dilihat mengenai manfaatnya sehingga pengguna radioaktif di kontrol di katakan akhirnya timbul non-radioaktif non-konvensional anti-strimer emission itu lanjutan dari radioaktif Pak jadi saya rasa pelaku sejarah munculnya anti-strimer tadi itu dari model radioaktif sejak awal kita sudah menolak waktu itu radioaktif itu sepakatan antara ITP PLN dan juga BATAN waktu itu juga diajak setiap naker terus bangunan TUPN kita sama-sama tadi tapi mereka itu besit non-konvensional modern kan karena yang mau modern itu ANC akan turunlah enggak apa-apa perjalanan teknologi Indonesia begitu jadi setelahnya fungsi dari ristrimer itu hanya sebagai frankling ngerut biasa dengan sudut lindung itu saja jadi jangan kita menyentuh mengenai internal protection secara sekali elektronik rusak ya jelas enggak dibahas Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Pak Pak Gover dari Lantep Pak iya iya boleh saya tanya Pak satu aja oh boleh silahkan silahkan ya Pak Joko terima kasih Assalamualaikum Pak Joko Waalaikumsalam ya ini untuk sistem ini Pak pentanaan sama sistem penangkal petir jadi penangkal petir itu ada sistem internal ada sistem eksternal kalau internal biasanya dimana ada lighting arrester jadi ada petir masuklah ke apa namanya konduktor bertegangan kemudian oleh arrester dibawa ke grounding itu untuk memproteksi mungkin langsung aja pertanyaannya Mas Pak Lantep problemnya Pak itu internal arrester sama eksternal itu fungsinya apa apakah yang eksternal itu untuk memproteksi bangunan kalau internal itu untuk memproteksi peralatan listrik atau lain-lain terima kasih Pak itu aja terima kasih Pak Lantep terima kasih Pak Jokor jadi eksternal itu memang mengamankan dari struktur bangunan dari sambaran langsung petir jadi jakan gedung jangan sambaran langsung jadi eksternal tadi itu banyaknya struktur atau juga pada orang itu eksternal tidak ada kaitannya dengan internal nah sekarang yang ada itu apakah kita dengan sudut lindung dengan franklin road apakah dengan faraday ngitungnya dengan rolling spear atau franklin road itu eksternal hanya itu saja itu pakai finalnya franklin atau faraday pengguna relatif itu fungsinya seperti franklin biasa groundingnya kembali bahwa grounding safety tadi jangan timbul tegangan langkah tadi itu sehingga sebenarnya muterat tadi kalau kita punya bangunan gedung ada groundingnya harus pakai ring kenapa itu banyak orang yang di sekitar bangunan gedung luar tadi itu kalau nggak pakai ring ada tegangan langkah dampaknya bisa mematikan itu nggak ada nah banyak kan kita punya gedung bangunan tadi pakai resrimer langsung itu kurut sendiri ya sudah petir nyamber bibir penggedung merayat ke dindingnya ke bawah orang di bawahnya banyak yang meninggal jadi resrimer yang dibokor sendiri lapor ke depnaker kenapa banyak yang meninggal tadi itu protes depnaker memberikan surat itu hanya surat sebagai tadi tanda sebagai kontraktor penanggal petir depnaker tidak mengakui benar tidaknya resrimer ini mengenai eksternal Pak jadi tadi itu apakah menggunakan perangkat 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 penang itu untuk tadi menghindari terjadi kerusakan perangkat elektronik di dalam penggunaan perkara disambungkan dengan perangkat perangkat tidak masalah karena tidak ada harus mengalir dari tanah balik ke atas yang ada tegangan muncul nah tegangan muncul tadi kita semakan jadi data penol dengan menggunakan arester jadi arester tadi fungsi utamanya khusus utamanya ini kan nyegat lebih dipotong buah utamanya selesai selesai enggak secara menyamakan potensial antara istilahnya data listrik di BCB tadi dan penol jadi kunci yang tadi kita tidak perlu lagi namanya zoning tapi kita merusak merusak perangkat ini adalah perbedaan tegangan bukan tegangan untuk tegangannya berapa ribu pot karena akibat petir di luar tegangan tegangannya masuk ke dalam sehingga pasalah tegangan berbahaya ini berbeda tegangan untuk membuat tegangan sama antara BND antara listrik tadi dengan arester menyamakan tegangan sehingga apa arester tidak dialir aspetir dan kita tadi hanya tidak ada alasan aspetir jadi kalau kita punya arester aspetir itu masih salah dalam konsep internal protection nya ini musik grounding internal tadi menyamakan potensial dari di PCB tadi listriknya datanya semua tadi delta V0 konsepnya zero potential different konsep yang merusak adalah tidak tegangan bukan tegangan kalau tadi sudah mengalir di tanah yang timbul adalah bukan arus air tidak tapi kalau tadi kita bikin low Malaysia yang namanya grounding PEA itu radial radial tadi jadi grounding hanya hanya satu titik jangan dibolong kalau frame itu silahkan bawa arus dari tanah masuk frame ke tanah silahkan terukam karena petir terukam dan magnet tapi kalau tadi sampai keperatkan itu tadi hanya tegangan saja yang naik jangan terlalu jadi data arus kesamakan dengan ada arus listrik data pengusaha itu ini fungsi arus menyamakan pergangan jeruk potensial terjadi perkara di luar tadi antara grounding internal dengan grounding itu silahkan gabung tapi hanya untuk PIR dan PIR kalau sinyal grounding tadi itu hal yang lain gunanya adalah untuk fungsi perangkat dan untuk masalah induksi perangkat tadi itu sebaiknya jangan digabung dengan grounding yang lainnya jadi grounding itu enggak asal serang jadi empat grounding tadi FEER PIPER SINYAL ITEM itu pita-pita tujuannya Pak masih ada 200 pesertan terima kasih Pak Jokong terima kasih Pak Lantip ini satu alumni ini Pak Pak Jokong dari Pak Jokong tadi pesertanya mencapai hampir 300 Pak 298 dan sampai sekarang tadi pada 10 20 tadi itu masih 220 dan sekarang di akhir waktu masih 207 peminatannya sangat luar biasa dan mudah-mudahan bermanfaat untuk terima kasih Pak dan mudah-mudahan ini perlu sekali untuk kita pencerahan Pak sebetulnya sih sharing lah ya mudah-mudahan pencerahan dari Pak Jokong ini Pak Jokong diberikan apa amalan Pak Jokong ini mudah-mudahan jadi amalan jariah amin dan untuk mengapresiasi Pak Jokong kita berikan plus yang meriah kepada beliau baik terima kasih banyak kepada sekali lagi kepada Bapak Dr. Insinyur Joko Garwanto yang sudah memberikan pencerahan dalam lecture hari ini dan kami sampaikan juga bahwa lecture masih sekali lagi untuk minggu depan Jumat depan ya masih topiknya tidak kalah menarik dengan sebelum-sebelumnya yaitu proteksi terhadap sistem telekomunikasi transmisi distribusi dan tadi ada yang pesen agar juga dimasukkan materi terkait grounding instalasi PE Pak Joko mudah-mudahan bisa sampaikan mengenai zero potter yang memang berbeda dengan zoning berbeda tapi tapi Alhamdulillah nanti nanti di patent tapi karena oh oke 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 mau yang pake itu apa yang gimana pake itu mau pake itu mau pake itu pak pak larku mau di-mute agar di-mute dulu ini tadi Pak Joko minta bayaran itu Pak Joko siap siap pak menanti Pak kalau PTS untuk mengerti sendiri karena banyak PTS gak perlu maskronik dipasangnya di atas masa di tanah dikasih maskronik gimana itu pakai maskroniknya di bawah genteng Pak Joko Pak Joko sekalian itu Pak Biomas, Biogas Pak, Ban Bayu Pak, tolong Pak PLTS yang kurjen Pak PLTS, PLTB PLTBM PLTBG Pak komplit Pak, makasih ini memang masih banyak yang bingung Pak terkait dengan grounding, ini saya kira Pak Joko kalau bingung pegangan tembok Pak baik, saya kira ini waktunya sudah sudah menjelang sholat Jumat apalagi di daerah timur sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Dr. Rizuru Joko Darwanto dan kepada seluruh yang berpartisipasi hadir dalam lektral ini dan jangan lupa masih ada satu lektral lagi hari Jumat depan untuk tetap berpartisipasi dalam rangka Indonesia Maju sekali lagi terima kasih wabilahi taufiq walidala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh sehingga beruntung terima kasih mbak programa terima kasih